Zuo Wen bukanlah orang yang menimbulkan masalah. Namun, begitu terjadi sesuatu yang memprovokasi dia, dia pasti akan menyelesaikannya secepat kilat. Dia pasti tidak akan berlarut-larut. Ah! Darah menghujani saat Qin Sun Mei berlutut di tanah. Dia akhirnya bereaksi dan berteriak. Suaranya sangat keras dan menusuk. Ular berkepala tiga, yang awalnya dipenjara di samping Qin Sun Mei, mengedipkan matanya. Saat kedua pria parubaya itu terbunuh, penjara di tubuhnya runtuh secara alami. Merasa. Ular berkepala tiga meraung dan menggigit langsung leher putih Qin Sun Mei. Qin Sun Mei, yang awalnya berteriak, tentu saja tidak memperhatikan ular berkepala tiga dan langsung digigit. Dalam sekejap, teriakan Qin Sun Mei melemah. Wajahnya berubah menjadi hijau dan hitam. Dia jatuh ke tanah dan mulai mengejang. Ular ini berbisa. Melihat Qin Sun Mei dalam keadaan seperti itu, banyak orang di sekitar mundur dan menatap ular berkepala tiga dengan ketakutan. Ayah, selamatkan aku. Qin Sun Mei mengejang saat dia mengeluarkan token berwarna giyok dan menghancurkannya dengan tangan gemetar. Pada saat ini, di kedalaman kota kekaisaran, di ruang singgah sana yang luas, sesosok tubuh berjubah putih duduk dengan tenang di atas kasur di aula. Matanya menyipit, dan aura di tubuhnya seperti badai di laut. Itu sangat kuat dan menakutkan. Di depan sosok ini, seorang pria parubaya dengan postur tinggi dan lurus serta mata tajam berdiri diam di salah satu sisi aula. Dia menatap dengan hormat pada sosok di kasur. Hmm, Sun Mei, tidak baik. Tiba-tiba, wajah pria parubaya itu berubah drastis. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Zhao, ada apa? Sosok yang duduk bersila di kasur itu perlahan membuka matanya. Dia menoleh dan menatap pria parubaya itu. Sosok ini memancarkan aura kaisar yang kuat. Anehnya, alis orang ini putih dan panjang, jatuh di pipinya. Kaisar Bai, putriku baru saja menggunakan liontin giyok itu. Aku memberikannya padanya. Dia hanya akan menggunakannya ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Jadi, pria parubaya itu dengan cepat membungkuk dan berkata. Kaisar Bai tercengang dan berkata, siapa di ibu kota kekaisaran yang tidak mengenal putri Anda? Seseorang benar-benar berani menyakiti putri Anda. Saya tidak tahu. Sekarang nyawa putri saya dipertaruhkan, apakah yang mulia kaisar putih? kata Qin Zhao dengan cemas. Ayo pergi, aku ikut denganmu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran. Kaisar Bai berdiri dan berjalan keluar dari ruang tahta perlahan. Qin Zhao sangat gembira dan segera mengikutinya. Dia tidak menyangka kaisar Bai akan muncul secara pribadi. Namun, dia tahu kaisar Bai melakukan ini demi dirinya. Itu sebabnya dia menemaninya untuk melihatnya. Di saat yang sama, itu juga untuk membangun reputasinya. Lagi pula, baru beberapa bulan berlalu sejak kaisar putih mempromosikannya ke posisinya saat ini. Meski reputasinya di ibu kota kekaisaran cukup luas, masih ada beberapa orang yang tidak yakin. Jika kaisar putih muncul di ibu kota kekaisaran bersamanya kali ini, suara-suara oposisi lainnya mungkin akan berkurang secara bertahap. Astaga! Kaisar Bai dan Qin Zhao keduanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Mereka mengambil beberapa langkah di udara dan tiba di jalan tempat Qin Sun Mei berada. Ketika Qin Zhao melihat Qin Sun Mei, yang lehernya digigit ular berkepala tiga dan pipinya berwarna hijau dan hitam, wajahnya tiba-tiba berubah. Binatang jahat! Qin Zhao hanya merasakan darahnya mendidih. Dia mengambil langkah maju dan datang ke sisi Qin Sun Mei. Ular berkepala tiga secara alami melihat Qin Zhao dan segera melarikan diri. Ia bisa merasakan aura kuat di tubuh Qin Zhao. Mau lari? Mati! Qin Zhao berteriak dengan marah. Kekuatan Yuan yang mengerikan memancar keluar. Tiba-tiba, panah Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya dan terbang ke arah ular berkepala tiga. Ular berkepala tiga menjerit dan memutar ekornya untuk menghindari anak panah. Namun, panah Yuan Power terlalu banyak. Ekor ular berkepala tiga langsung tertusup panah Yuan Power. Darah muncrat dan tubuhnya membeku di udara. Kemudian, panah Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Engah! Ular berkepala tiga menjerit dan jatuh ke tanah dari udara. Tubuh ularnya terus bergerak-gerak dan auranya perlahan melemah. Setelah membunuh ular berkepala tiga, Qin Zhao segera datang ke sisi Qin Sun Mei dan meludahkan kekuatan Yuan-nya untuk mencegah racun menyebar di tubuh Qin Sun Mei. Sun Mei, ular berkepala tiga ini hanya berada di alam kaisar roda delapan tertinggi. Ada Qin Lu dan Qin Yan yang melindungimu. Bagaimana ular itu menggigitmu? Qin Zhao bertanya sambil mengeluarkan racun untuk Qin Sun Mei. Di saat yang sama, dia sangat bingung. Qin Lu dan Qin Yan sama-sama berada di alam kaisar roda sembilan tertinggi. Bagaimana Qin Sun Mei bisa digigit ular berkepala tiga? Selain itu, dia juga menemukan bahwa Qin Lu dan Qin Yan sepertinya telah menghilang. Ada genangan darah di tanah, yang memberinya firasat buruk. Ayah, orang itulah yang membunuh Qin Lu dan Qin Yan. Karena di ala aku digigit ular berkepala tiga. Saya. Qin Sun Mei mengarahkan jarinya yang seperti batu giok kezuawan, yang tidak jauh darinya. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ekspresinya gelisah dan dadanya naik turun seperti tiupan. Qin Zhao perlahan memiringkan kepalanya. Tatapan dinginnya tertuju pada Zuawan, yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu membunuh Qin Yan dan Qin Lu. Tahukah kamu siapa aku? Saat ini, masyarakat sekitar juga terdiam. Tatapan mereka tertuju pada Qin Zhao dan Kaisar Bai, dan mereka semua memperlihatkan ekspresi berbisik. Sebenarnya itu adalah markis penjaga negara, Qin Zhao. Bahkan Kaisar Bai menemaninya ke sini. Dia benar-benar mempunyai banyak wajah. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana markis penjaga negara bisa bangkit begitu cepat? Tentu saja, ini juga terkait dengan kekuatan dan bakat markis penjaga negara. Dia telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi pada usia 37 tahun. Saya khawatir dia memiliki peluang besar untuk memasuki alam Kaisar. Itu sebabnya Kaisar Bai sangat menghormatinya. Zuawan menyilangkan tangannya. Dia menatap Qin Zhao dengan tatapan aneh dan berkata, orang-orang di sekitarnya semua mengatakan bahwa kamu adalah markis penjaga negara. Lalu kenapa? Reaksi Zuawan jauh melebihi ekspektasi Qin Zhao. Dia awalnya mengira setelah mendengar namanya, Zuawan akan takut, takut, dan bahkan menyesal. Namun, dia tidak melihat emosi apapun di wajah Zuawan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketenangan abadi. Reaksi ini langsung membuat marah Qin Zhao. Dia dengan dingin berteriak, Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, lumpuhkan kultifasimu sendiri, berlutut di tanah, dan merangkak untuk meminta maaf kepada Sun Mei. Kedua, aku akan melumpuhkanmu dan melemparkanmu ke penjara bawah tanah kota Kekaisaran, jangan pernah melihatmu. Cahaya siang hari lagi. Lalu bagaimana jika aku tidak memilih satu pun dari dua pilihan itu? Zuawan tiba-tiba menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini keluar, tentu saja menimbulkan keributan. Tatapan semua orang menjadi semakin aneh. Pemuda ini agak terlalu tenang. Menghadapi markis penjaga negara, yang sangat populer di Kekaisaran Naga Hitam, dia sebenarnya tidak peduli. Sungguh aneh. Kalau begitu menurutku kamu telah memilih pilihan kedua secara default. Senyuman kejam muncul di wajah Qin Zhao. Yuan Power meledak dari tubuhnya. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan muncul di depan Zuawan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan Yuan Power yang melonjak keluar. Ini membentuk gunung Yuan Power yang sangat besar dan menghantam kepala Zuawan. Namun, Zuawan hanya berdiri diam. Dia tidak bergerak, bahkan tidak mengangkat tangannya. Melihat penampilan Zuawan, senyuman di wajah Qin Zhao menjadi lebih lebar. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, senyumannya dengan cepat membeku. Ini karena sosok familiar tiba-tiba menghalangi di depannya. Kemudian, sosok ini diam-diam mengulurkan tangan dan meremasnya dengan lembut. Serangan Qin Zhao segera runtuh. Kemudian, aura kaisar yang sangat besar mulai runtuh. Momentum ke depan Qin Zhao tiba-tiba berhenti. Kemudian, pipinya memerah dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia terbang mundur dan menabrak tanah belasan meter jauhnya. Yang mulia Kaisar Bai, Anda. Qin Zhao nyaris tidak menopang dirinya. Dia menatap kosong pada sosok yang muncul di depannya. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Bai, yang ikut bersamanya. Dia juga merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Naga Hitam. Hatinya dipenuhi keraguan. Mengapa Kaisar Bai tiba-tiba menyerangnya? Apakah karena pemuda di belakangnya? Banyak orang di sekitar juga yang bingung. Dari Qin Zhao yang menyerang pemuda misterius hingga Kaisar Bai yang tiba-tiba mencegat Qin Zhao, semuanya terjadi terlalu cepat. Namun, beberapa pejuang dengan Indra yang tajam telah menyadari bahwa pemuda misterius itu bukanlah orang biasa. Tindakan Kaisar Bai jelas untuk melindungi pemuda itu. Jadi, siapakah pemuda ini? Kaisar Bai melirik acuh-ta'acuh pada Qin Zhao yang kebingungan sebelum berbalik. Di bawah tatapan semua orang, dia berlutut di depan Zhuowen dan dengan hormat berkata, Bai Mei menyapa Tuan. Saat ini, seluruh jalan sunyi. Dalam keheningan itu, hanya suara Bai Mei yang bergema. Meski suaranya tidak nyaring, di telinga semua orang, suaranya sangat keras dan jelas hingga tak terbatas. Pemandangan ini sulit dipercaya di mata semua orang. Kaisar Bai, penguasa kerajaan Naga Hitam, berlutut di depan seorang pemuda di depan semua orang dan memanggilnya Tuan. Semua orang tanpa sadar menggali telinga mereka, berpikir bahwa apa yang mereka dengar hanyalah ilusi. Tangan Qin Zhao, yang menopang dirinya, gemetar hebat. Dia jatuh ke tanah lagi tanpa sadar. Dia menatap Kaisar Bai, yang sedang berlutut di tanah, dengan mulut terbuka lebar. Tuan Kaisar Bai, mungkinkah? Qin Zhao bergumam pelan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit penyesalan dan ketakutan. Dia tiba-tiba teringat seseorang di benaknya. Seseorang yang pernah menumbangkan seluruh Kekaisaran King Suan. Qin Sun Mei, yang berdiri tidak jauh dari situ, terkejut dan bingung. Kebencian di matanya telah lama digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Orang terkuat di Kekaisaran, Kaisar Bai, berlutut di depan pemuda itu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Zuawan menatap Kaisar Bai, yang tampak sedikit gugup. Dia mengangguk ringan dan berkata, Bangun! Ya! Kaisar Bai bangkit perlahan dan berkata dengan perasaan bersalah, Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda akan tiba-tiba datang berkunjung. Saya tidak tahu bahwa Qin Sun Mei berani menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Jika guru merasa tidak nyaman, saya akan segera membunuh Qin Sun Mei dan Qin Zhao untuk menghilangkan kebencian guru. 1302. Celepuk. Tiba-tiba, Qin Zhao dan Qin Sun Mei berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Yang Mulia Baidi, Mohon tenang. Mohon maafkan kami. Qin Zhao dan putri saya tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kami. Berdebar. 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 Pada saat yang sama, Qin Zhao terus bersujud. Dahinya menyentuh tanah dan mengeluarkan suara yang tumpul. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Qin Zhao, Markis penjaga negara dari Kekaisaran Naga Hitam, Berlutut di tanah dan bersujud. Adegan ini mengejutkan banyak pejuang di ibu kota Kekaisaran. Bai Mei tidak tergerak. Pandangannya tertuju pada Zuawan. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Guru, bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Saat ini, Bai Mei sedikit gugup. Dialah yang mempromosikan Markis penjaga negara. Kali ini, dia keluar untuk membangun momentum bagi Markis penjaga negara dan menstabilkan posisinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Sun Mei, putri Markis penjaga negara, akan menyinggung tuannya, Zuawan. Satu-satunya pemikiran Bai Mei adalah memutuskan hubungan dengan Markis penjaga negara. Bai Mei juga menyadari bahwa dia tidak dapat melihat aura Zuawan. Dia ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, sebelum Zuawan pergi ke Laut Kesengsaraan, dia hanya berada di puncak peringkat yang mulia surgawi. Namun, dia tidak bisa melihatnya sekarang. Ini hanya berarti bahwa budidaya Zuawan juga telah menembus alam Kaisar. Memikirkan hal ini, Bai Mei terkejut. Dia tahu bahwa ketika Zuawan berada di puncak pangkat yang mulia surgawi, dia telah membunuh seseorang di alam Kaisar. Sekarang dia telah maju ke alam Kaisar, kekuatannya pasti lebih menakutkan. Lakukan sesuai keinginanmu. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Bai Mei menganggup dan berbalik. Dia mengepalkan tangan kanannya dan energi asalnya berubah menjadi telapak tangan. Dia menunjuk ke perut bagian bawah Qin Zhao dan Qin Sun Mei. Dengan suara balon yang meledak, keduanya memuntahkan setegup darah. Hari ini, aku akan menghancurkan kultifasimu. Mulai sekarang, Qin Zhao, gelarmu sebagai markis penjaga negara akan dicabut. Kamu akan menjadi orang biasa dan tidak akan bisa memasuki ibu kota ke Kaisaran. Setelah melakukan ini, pria beralis putih itu berbalik dan berdiri dengan hormat di belakang Zuawan dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Betapa kejamnya. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat tindakan Bai Mei, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Bagi seorang kultifator, melumpuhkan dan tiannya lebih kejam daripada membunuhnya. Di dunia di mana seni bela diri berkuasa, jika seseorang tidak memiliki kultifasi dan kekuatan, mereka pada akhirnya akan direduksi menjadi lapisan masyarakat paling bawah dan diintimidasi serta dihina. Adapun markis Qin Zhao dan Qin Sun Mei, mereka telah menyinggung banyak orang. Sekarang mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti, budidaya mereka telah dihancurkan oleh Kaisar Bai. Jika keduanya jatuh ke tangan musuh, nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Wajah Qin Zhao dan Qin Sun Mei sepucat salju. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka tahu mereka sudah selesai. Alis putih, bawa aku ke penjara kota kekaisaran. Zuawan tidak memperhatikan Qin Zhao dan Qin Sun Mei. Baginya, mereka tidak berada pada level yang sama. Dia tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Ya, menguasai. Bai Mei menangkupkan kedua tangannya dan memimpin, menuju penjara bawah tanah kota kekaisaran. Zuawan diam-diam mengikuti di belakangnya. Gemuruh. Saat Bai Mei dan Zuawan lepas landas, ruang singgah sana di kedalaman kota kekaisaran tiba-tiba bergetar, dan ruang singgah sana yang besar tiba-tiba runtuh. Apa yang telah terjadi? Mengapa ruang tahta tiba-tiba runtuh? Semua penggarap di ibu kota kekaisaran mengangkat kepala mereka dan melihat ke ruang singgah sana yang runtuh. Mata mereka dipenuhi keheranan. Bai Mei dan Zuawan, yang sedang menuju penjara bawah tanah kota kekaisaran, juga berhenti dan melihat ke arah ruang tahta dengan bingung. Gemuruh. Saat ruang singgah sana runtuh, sosok hitam raksasa setinggi ribuan kaki tiba-tiba melonjak ke langit. Tubuh raksasa itu membentang melintasi cakrawala seperti jembatan yang menuju ke kehampaan tak berujung, seolah tak ada habisnya. Sosok besar yang muncul di atas ruang singgah sana memiliki tubuh ular besar yang panjangnya hampir seribu kaki. Sisik hijau di tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah di punggung ular besar itu, terdapat sepasang sayap besar menyalai yang panjangnya ratusan kaki. Mereka tampak mempesona. Ular terbang tidak punya kaki untuk terbang. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap tubuh ular besar yang muncul di langit dan bergumam. Siapa ini? Membunuh garis keturunanku lagi. Garis keturunan yang saya pelihara dengan susah payah telah dibunuh lagi. Berengsek. Ular terbang mengaum ke langit. Gelombang suara yang bergulung sangat kuat dan bergema di telinga semua orang. Banyak prajurit menutup telinga mereka dengan tangan, wajah mereka berkerut kesakitan. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang lebih lemah yang wajahnya memerah dan mengeluarkan darah di bawah suara gemuruh ini. Mereka justru pingsan di tempat. Sungguh makhluk yang menakutkan. Sepertinya dia adalah ular terbang dengan garis keturunan kuno. Para prajurit di kota kekaisaran menatap ular terbang yang mengaum dengan ketakutan di mata mereka. Raungan ular terbang sudah sangat kuat. Jika pertempuran benar-benar terjadi, itu akan sangat menggemparkan. Astaga! Ular terbang melebarkan sayapnya dan mendatangi ular berkepala tiga yang tergeletak di genangan darah. Matanya yang besar dipenuhi amarah yang menakutkan. Ular berkepala tiga yang ditutupi pola emas itu sudah mati total. Garis keturunannya telah dibunuh lagi. Ular terbang hampir marah karena marah. Manusia sialan! Kalian semua harus mati! 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 Ular terbang mengaum dan mengayunkan ekornya yang besar. Tiba-tiba, dengan pusat gempa, hembusan angin yang mengerikan menyapu radius seratus kaki. Hembusan angin setajam pisau. Para prajurit dalam radius seratus kaki bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tercabik-cabik oleh hembusan angin. Semua bangunan di daerah itu runtuh menjadi reruntuhan. Berlari! Prajurit lain dalam radius seratus kaki berteriak dan mundur. Di saat yang sama, mata mereka tertuju pada Bai Mei. Kaisar Bai, tolong lakukan sesuatu. Ular terbang terlalu menakutkan. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai alam Kaisar. Kaisar Bai adalah orang terkuat di Kerajaan Naga Hitam. Tentu saja, mereka akan segera meminta bantuannya. Mata Bai Mei menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan aura mengerikan dari ular terbang. Aura ini bahkan membuatnya bergidik. Pada saat ini, ular melonjak juga memperhatikan Bai Mei dan Zhuowen yang mengikuti di belakang. Segera, ia tertegun, matanya yang besar menatap lekat-lekat ke arah Zhuowen sambil berkata dengan suara berbisa, Ini kamu lagi, ini kamu lagi. Kamu pasti telah membunuh garis keturunanku lagi. Aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Astaga! Dengan raungan marah, ular melonjak menyerang Zhuowen. Zhuowen memandang ular terbang dengan tatapan aneh. Dia terdiam. Ular terbang benar-benar tidak beruntung. Garis keturunan yang telah dipelihara dengan susah payah dibunuh satu demi satu. Terlebih lagi, kedua kali garis keturunan tersebut dibunuh, secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Zhuowen. Pertama kali adalah ketika Zhuowen membunuh Flaming Spiritual Serpent King yang berkepala tiga. Kini, ular berkepala tiga itu juga terbunuh karena dia. Kalau dipikir-pikir, sepertinya Zhuowen dan ular terbang ditakdirkan untuk bentrok. Beraninya kamu, makhluk jahat. Bai Mei berteriak keras dan maju selangkah. Segera, elang raksasa Bai Mei berukuran beberapa ribu kaki muncul di bawah kakinya. Dengan suara, swash, baik manusia maupun elang melesat ke depan dan menuju ke arah ular terbang. Kaisar Bai telah menggunakan roh armornya. Dia seharusnya bisa menghentikan ular terbang. Melihat Bai Mei berdiri di atas elang alis putih yang besar, banyak orang di ibu kota kekaisaran menjadi tenang. Kekuatan kaisar Bai telah tertanam kuat di hati rakyatnya dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, setiap kali kaisar Bai bertempur, banyak pejuang di ibu kota kekaisaran secara tidak sadar berpikir bahwa kaisar Bai akan menang. Sampah kaisar tingkat pertama saja yang berani menghentikanku. Ular terbang mendengus dan mengepakkan sayapnya. Angin kencang menyapu dan menerpa Bai Mei. Seketika, elang alis putih besar di bawah kakinya dimusnahkan. Puff! Bai Mei memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia mendarat dengan keras di tanah. Ibu kota kekaisaran terdiam dalam sekejap. Kaisar Bai dikalahkan terlalu cepat. Dia telah dikirim terbang oleh ular terbang segera setelah mereka melakukan kontak. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Setelah hening beberapa saat, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kekaisaran dipenuhi ketakutan. Jika kaisar putih pun bukan tandingan ular melonjak ini, siapa lagi yang mampu? Kaisar Bai baru saja menyebut pemuda itu sebagai tuannya. Mungkin pemuda itu bisa menghentikan ular terbang. Kau benar, kaisar Bai adalah prajurit kaisar realem. Agar kaisar Bai memanggilnya tuan, pemuda ini setidaknya adalah kaisar tingkat menengah. Dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan ular terbang. Para prajurit di ibu kota kekaisaran menatap zuawan, yang tidak jauh dari situ. Mata mereka dipenuhi harapan, seolah-olah mereka sedang menggenggam sedotan penyelamat. Manusia tercelah, kemajuanmu cukup cepat. Kamu sudah menjadi kaisar tingkat kedua. Namun, dengan kekuatanmu, itu masih belum cukup untuk menghentikanku. Suara nyaring ular terbang tiba-tiba terdengar. Para prajurit di ibu kota kekaisaran yang dipenuhi dengan harapan tiba-tiba menjadi murung. Dia hanya kaisar tingkat kedua. Aku khawatir dia bukan tandingan ular terbang. Sepertinya ibu kota kekaisaran sudah hancur. Tidak lama setelah perkataan ular terbang, banyak prajurit di ibu kota kekaisaran mulai mundur dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Aura ular melonjak sangat menakutkan. Itu mungkin sebanding dengan kaisar agung tingkat menengah. Tanpa kaisar agung tingkat menengah, akan sulit untuk menekan ular melonjak, apalagi pemuda misterius yang hanya kaisar agung tingkat kedua. Tidak cukup. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Dia mengambil langkah maju dan memadatkan kiabadinya. Tombak besar kepala harimau muncul di tangannya. Itu adalah senjata kaisar bermutu tinggi yang diperolehnya dari makam kaisar, tombak emas jernih kepala harimau. Ledakan. Tangan kanan Zuowen menegang dan lengannya tiba-tiba berhenti di depannya. Tombak emas jernih kepala harimau terus berputar saat auman harimau yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia. Huh, Anda sedang mendekati kematian. Ular terbang mendengus dingin. Dengan ayunan ekornya, ia menyapu angin astral yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah menghancurkan seluruh ruang. Ledakan. Ekor ular terbang bertabrakan dengan tombak emas jernih kepala harimau. Keduanya meledak dengan energi yang menakutkan. Memotong. Segera setelah itu, banyak sekali kultifator di ibu kota kekaisaran terkejut saat mengetahui bahwa ekor besar ular melonjak terpotong seperti tahu oleh tombak emas jernih kepala harimau. Itu jatuh dari langit, dan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. 1303. Ular terbang berteriak sambil mengepakkan sayapnya dan mundur beberapa langkah. Ia menatap Zwawen dengan kaget. Ular terbang memiliki garis keturunan kuno dan tubuhnya kuat serta kuat. Bahkan kaisar tingkat menengah pun akan kesulitan menghancurkan tubuhnya. Namun, pemuda di depannya hanyalah kaisar tingkat dua, tapi dia telah memotong ekornya dalam satu gerakan. Itu sangat menakutkan. Perhatian ular terbang dengan cepat tertuju pada tombak emas jernih kepala harimau di tangan Zwawen. Ia bertanya dengan suara rendah, apakah itu senjata kaisar bermutu tinggi? Bibir Zwawen membentuk senyuman. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah maju dan energi abadi melonjak keluar dari tubuhnya, memasukkannya ke dalam tombak emas jernih kepala harimau. Cahaya putih susu melesat ke langit dan aura mengerikan menghantam, menyebabkan ular terbang bergetar. Manusia, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ular terbang mengaum dengan marah. Ia mengepakkan sayapnya dan menghilang dari langit di atas ibu kota kekaisaran seperti embusan angin. Dalam sekejap mata, ia muncul beberapa ratus meter jauhnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sudut mulut Zwawen melengkung. Petir ungu menyebar dari punggungnya, membentuk sepasang sayap petir ungu sepanjang 10 meter. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh saat Zwawen menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada seribu meter jauhnya, menghalangi jalan ular melonjak. Mati. Zwawen tidak menahan diri. Dia memutar telapak tangan kanannya dan tombak emas jernih kepala harimau berputar dengan kecepatan tinggi. Raungan harimau terdengar, menyebabkan ular terbang menjadi linglung sesaat. Puff! Ketika ular terbang pulih dari kebingungannya, tombak emas jernih kepala harimau telah tiba. Ujung tombaknya bersinar dengan cahaya yang tajam saat menyentuh rahang ular terbang. Cahaya bermekaran dan tombak emas jernih kepala harimau menembus tubuh besar ular terbang. Saat tombak emas jernih kepala harimau menembus tubuh ular terbang, tombak itu mulai mengembang hingga panjangnya seribu kaki. Ujung tombak yang tajam menembus ekor ular terbang dan berhenti di rahang ular terbang. Biarkan aku pergi. Mengsi menatap tajam ke arah Zwawen, rahang bawahnya yang tertusuk sedikit bergetar saat dia mengeluarkan suara yang agak teredam. Zwawen tidak mengatakan apapun. Telapak tangan kanannya tiba-tiba berputar, dan kekuatan abadi yang melonjak menyapu. Tombak emas jernih kepala harimau mengeluarkan suara mendengung yang nyaring, dan segera, mata ular melonjak menunjukkan ekspresi sedih. Pochi! Ratapan yang menggemparkan bumi terdengar. Tubuh raksasa soaring serpen runtuh sedikit demi sedikit di bawah tombak emas jernih kepala harimau. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ular melonjak meledak menjadi kabut berdarah, Zwawen melihat sekilas manik merah cerah yang mengambang di dalam kabut berdarah. Dengan lambayan tangan kanannya, Zwawen menarik manik itu ke telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Permukaan manik itu ditutupi dengan pola darah cerah. Mereka padat dan tampak seperti sisik ular. Itu adalah pemandangan yang indah. Ini adalah neidan dari ular melonjak. Ular melonjak ini memiliki garis keturunan kuno. Kekuatan iblis dalam neidan ini mungkin sangat padat. Ini adalah hal yang bagus. Suara Xiaohei terdengar, menyebabkan Zwawen menganggupkan kepalanya. Di saat yang sama, dia juga memikirkan Wu Dai. Bagaimanapun, Wu Dai sama dengan ular melonjak, dia juga memiliki garis keturunan kuno. Mungkin neidan ini akan sangat membantu Wu Dai. Pada saat yang sama, Zwawen juga menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia pertama kali memasuki Venanaga, ular melonjak telah memberinya kekuatan pencegah yang sangat kuat. Pada saat itu, dia hanya bisa memandang ke arah ular melonjak dan melarikan diri dengan panik. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Soaring Serpen. Zwawen merasa dunia ini tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, seluruh ibu kota kekaisaran sedang berlumuran darah, tetapi para penggarap di ibu kota kekaisaran sepertinya tidak mendengarnya. Mata mereka tertuju pada sosok tinggi di langit. Dibandingkan dengan Soaring Serpen yang sangat besar, sosok ini tampak sangat kecil dan tidak berarti. Namun, kekuatan yang terkandung dalam sosok mungil ini mengejutkan semua orang. Ini karena Soaring Serpen yang kuat dan menakutkan telah dengan mudah ditangani oleh orang ini. Sangat kuat. Semua petani tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Kaki mereka seolah terpaku ke tanah saat mereka berdiri di tempat, bibir mereka bergetar. Saat ini, Bai Mei juga berdiri dari tanah. Dia secara pribadi telah menyaksikan sosok yang telah membunuh ular melonjak dengan satu serangan tombak. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Bai Mei, ayo pergi. Bai Mei, yang masih linglung, tiba-tiba mendengar suara ini dan tidak bisa menahan diri untuk kembali sadar. Dia menganggupkan kepalanya dan buru-buru mengikuti Zua Wen di depannya. Namun, jauh di dalam matanya, ada emosi yang mendalam. Tidak peduli apapun, ular melonjak memiliki kekuatan Kaisar Bella diri tingkat menengah. Namun, di tangan Zua Wen, ia terbunuh dalam sekejap. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Setelah Zua Wen dan Bai Mei pergi, hujan darah berhenti. Di ibu kota kekaisaran, para pembudidaya yang masih linglung kembali sadar. Segera terjadi keributan. Mengerikan sekali. Siapa sebenarnya pemuda itu? Yang mulia Kaisar Bai memanggilnya Tuan. Ular melonjak yang menakutkan itu terbunuh dalam sekejap. Ini terlalu kuat. Aku ingat sekarang. Tahukah kamu siapa orang yang menghancurkan kekaisaran King Suan? Itu Zua Wen. Saat itu, Kaisar King membuang Zua Wen. Maksudmu pemuda itu adalah Zua Wen. Setelah nama Zua Wen disebutkan, para penggarap di sekitarnya terdiam. Nama Zua Wen bisa dikatakan bergema di kekaisaran King Suan saat itu. Hampir semua orang mengenalnya. Sekarang setelah mereka mendengar nama ini lagi, semua orang merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Mereka tidak menyangka pemuda tak dikenal di masa lalu itu menjadi begitu kuat dan menakutkan. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Pemuda ini terlalu jahat. Penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran masih diselimuti lautan api yang sangat besar. Di dalam lautan api, ada kekuatan penyegel misterius yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di atas lautan api, Zua Wen diam-diam menunduk dan berkata dengan lembut, Ayah, saya kembali. Ledakan. Seekor naga besar berkepala dua datang dari jurang di bawah lautan api. Di atas naga berkepala dua, seorang pria parubaya tampan sedang duduk bersilah. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zua Wen di atas. Cahaya terang muncul di matanya. Kamu sudah menerobos. Zuo Xiaotian terkekeh. Saya telah menerobos, jawab Zua Wen sambil tersenyum. Zuo Xiaotian tertawa dan berkata, Bagus sekali. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa jiwa nagamu sangat kuat dan kamu harus berada di alam kaisar untuk dapat mewujudkan jiwa nagamu. Sekarang setelah kamu menerobos, izinkan aku lihatlah. Zua Wen mengangguk dan menunjuk dahinya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, auman naga keluar dari tubuhnya. Kemudian, seekor naga hitam besar muncul di atas lautan api. Sepasang mata naga emas gelap menatap Zua Wen di bawah lautan api dengan dingin dan tanpa emosi. Mengaum. Nether Dragon berkepala dua di bawah kaki Zuo Xiaotian mengeluarkan raungan pelan dan mulai gelisah. Tubuh naga itu terus gemetar saat melihat naga hitam besar di langit dengan ketakutan. Sangat besar. Bai Mei mundur beberapa langkah dengan ketakutan di matanya. Aura Great Abyss Saint Dragon sangat menakutkan. Seniman bela diri kaisar realem biasa akan merasakan penindasan dan ketakutan. Apa, jiwa naga ini? Ekspresi Zuo Xiaotian membeku saat dia melihat Xiaohei dengan sedikit keraguan di matanya. Dia bisa merasakan aura menakutkan datang dari Xiaohei. Dia berani mengatakan bahwa naga hitam ini pastilah eksistensi yang melampaui kelas tujuh. Bahkan mungkin sebanding dengan jiwa naga Ryuka kelas sembilan. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu apa nama naga hitam itu. Namanya adalah naga suci jurang besar, kata Zuo Wen lembut. Naga suci jurang besar. Zuo Xiaotian bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia menatap Zuo Wen dan berkata dengan emosional, Zuo Wen, jiwa naga di tubuhmu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada milik ayahmu. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar bisa membawa Ryuka kembali ke kejayaan. Ayah, ambil ini. Zuo Wen mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan token kayu yang diperolehnya dari makam kaisar. Ada hukum Saint Rune yang terukir di token kayu itu. Karena tingkat kultifasi Zuo Wen tidak cukup tinggi, dia tidak dapat memahami hukum Saint Rune. Kebetulan Zuo Xiaotian membutuhkannya. Zuo Xiaotian meludahkan telapak tangan kanannya dan membuat lubang seukuran telapak tangan di penghalang cahaya dengan seluruh kekuatannya. Dia kemudian mengambil token kayu dari lubang. Pada saat ini, tingkat kultifasi Zuo Xiaotian telah mencapai kaisar realem kelas 9. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan susunan penjara, dia masih bisa meledahkan lubang seukuran telapak tangan di penghalang cahaya dengan seluruh kekuatannya. Namun, lubang tersebut segera diperbaiki oleh barisan penjara dan dikembalikan ke keadaan semula. Jika Zuo Xiaotian bisa menjadi master kaisar realem yang tak terkalahkan, dia bisa membuat lubang besar di penghalang cahaya. Saat itu, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan bantuan lubang tersebut. Setelah mengambil token kayu, pandangan Zuo Xiaotian tertuju pada tanda aneh di permukaan token kayu. Matanya tiba-tiba bersinar terang. Hukum Saint Rune. Zuo Xiaotian bertanya dengan penuh semangat. Zuo Xiaotian tersenyum dan menjelaskan secara singkat makam kaisar. Baru pada saat itulah Zuo Xiaotian memahami asal-usul token kayu itu. Ayah, saya tidak tahu apa-apa tentang hukum Saint Rune. Bolehkah saya tahu apa arti hukum Saint Rune di token kayu ini? Zuo Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Xiaotian dengan hati-hati memeriksa tanda pada token kayu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun saya belum sepenuhnya memahami hukum Saint Rune, saya dapat melihat bahwa hukum Saint Rune dalam token kayu ini seharusnya adalah hukum angin dari elemen. Jenis ini hukum dianggap sebagai hukum yang relatif umum. Ia memiliki tingkat kekuatan serangan tertentu dan juga memiliki kecepatan yang kuat. Hukum angin. Apakah ada jenis hukum yang berbeda? Zuo Xiaotian tertegun dan langsung bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan hukum Saint Rune, jadi dia sangat penasaran tentang hal itu. Tentu saja ada tipe yang berbeda. Hukum Saint Rune adalah kekuatan misterius yang dipahami oleh seorang suci dari hukum langit dan bumi. Ada berbagai macam unsur dalam hukum langit dan bumi, seperti angin, petir, lima unsur logam, kayu, air, api, tanah, dan lain sebagainya. Selain beberapa hukum umum, ada juga beberapa hukum yang langka namun sangat kuat, seperti waktu, ruang, kehidupan, kematian, dan sebagainya. Dunia berisi segala sesuatu, sehingga hukum alam juga bermacam-macam. Zuo Wan menganggup dan matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Lanjutnya, lalu hukum apa yang ayah pahami sebelumnya? 1304. Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami hukum angin? Zuo Wan bertanya dengan suara yang dalam. Zuo Wan terkejut sesaat sebelum menjawab, ini adalah pertama kalinya ayahmu berhubungan dengan hukum angin. Meskipun saya memiliki hukum Saint Rune yang sudah jadi, masih perlu waktu untuk menyelesaikannya. Pahami dan sempurnakan mereka ke dalam tubuhku. Zuo Wan, apakah ada urusan lain yang harus kamu urus? Sejujurnya, Zuo Wan menghela nafas pelan dan memberitahu ayahnya tentang Mu Cheng Sui, menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Mu Cheng Sui, gadis suci dari sekte surga terbakar saat ini. Pada titik ini, Zuo Xiaotian tiba-tiba tertawa, kami ayah dan anak memang ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Separuh lainnya yang kami temukan sebenarnya adalah orang suci dari sekte surga yang terbakar. Ibumu adalah orang suci dari generasi sebelumnya, dan pasanganmu sebenarnya adalah orang suci dari generasi ini. Zuo Wan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, mungkin ini hubungan yang bernasib buruk. Ini benar-benar hubungan yang bernasib buruk. Nak, kamu tidak boleh membiarkan sekte surga terbakar mengetahui perasaanmu terhadap gadis kecil itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Ayahmu adalah contoh yang baik, kata Zuo Xiaotian dengan menghela nafas. Zuo Wan terdiam, tetapi segera setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ayah, saya tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Karena saya menyukai Mu Cheng Sui, dan Mu Cheng Sui menyukai saya, kami saling jatuh cinta. Di masa depan, aku akan memimpin Ryuka untuk bangkit, menghancurkan olah naga biru, dan menikahi Mu Cheng Sui secara terbuka. Jadi bagaimana jika sekte surga terbakar mengetahui perasaan kita? Saya akan membuktikan kepada sekte surga terbakar bahwa saya, Zuo Wan, memenuhi syarat untuk menikahinya. Menatap pemuda di depannya, mata Zuo Xiaotian sedikit tergerak, tetapi dia tertawa dan berkata, Bagus, kamu benar. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal seperti perasaan. Karena kalian berdua saling mencintai, maka bersamalah. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda, Anda pasti dapat membawa Ryuka menuju kejayaan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir sekte surga terbakar akan mencoba mengjilat Anda. Ayah, saya mendengar bahwa ibu terjebak di pagoda api terbakar sekte surga terbakar. Aku ingin tahu apakah dia dalam bahaya. Mungkin memikirkan sesuatu, tatapan Zuo Wen tiba-tiba terfokus pada Zuo Xiaotian saat dia bertanya dengan hati-hati. Senyuman di wajah Zuo Xiaotian menegang dan sentuhan kesedihan muncul di matanya. Xiao seharusnya tidak berada dalam bahaya karena dia adalah putri dari Master Sekte saat ini. Namun, dia mungkin menderita karena aku. Pupil mata Zuo Wen menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, ayah, selama kamu menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan dan kemudian naik ke tingkat semi-suci, atau bahkan sage, aku tidak percaya bahwa Master Sekte dari sekte surga terbakar akan menang. Tidak mengenalimu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Zuo Wen, itu tidak semudah itu. Menjadi seorang sage lebih sulit daripada menjadi ahli kaisar realem. Terlebih lagi, dengan kekuatan sekte surga terbakar, mereka pasti memiliki lebih dari satu sage. Bahkan jika aku menjadi seorang sage, Master Sekte belum tentu mengenaliku. Tetapi meskipun aku harus merebut Xiao, aku akan merebutnya kembali. Pada saat itu, keluarga kami yang terdiri dari tiga orang dapat mengadakan reuni yang baik. Oh iya, bagaimana kabar kakekmu? Zuo Xiao Tian tiba-tiba bertanya, mungkin memikirkan sesuatu. Kakek ada di aula Azure Dragon. Kami berencana untuk mengembangkan kekuatan Ryuka di sana. Zuo Wen menjawab dengan lembut. Zuo Xiao Tian mengangguk. Mengenai masalah Azure Dragon Hall, Zuo Wen telah memberitahunya sebelumnya. Bahkan dia tidak bisa tidak iri pada keberuntungan Zuo Wen di dalam hatinya. Untuk benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari bencana dan mendapatkan warisan orang suci, keberuntungan ini bisa dikatakan sangat menantang surga. Apakah tubuh utamamu berencana memasuki alam Netherworld ke-9 sekarang? Zuo Xiao Tian bertanya lagi. Namun, Zuo Wen ragu-ragu. Meskipun dia mengkhawatirkan Mu Cheng Sui, dia ingin tetap di sini dan melindungi ayahnya. Setelah dia benar-benar memahami hukum Runeh Suci dan menerobos ke alam Kaisar yang tak terkalahkan, dia akan mampu menerobos susunannya. Melihatmu, kamu seharusnya tetap mengkhawatirkan kekasih kecilmu. Jangan khawatirkan aku, pergilah ke alam Netherworld ke-9. Setelah aku berhasil menerobos barisan, aku akan pergi ke pelataran dalam untuk menemukanmu. Zuo Xiao Tian tertawa dan berkata dengan agak heroik. Zuo Wen memandang Zuo Xiao Tian dengan penuh rasa terima kasih dan menganggup dengan sungguh-sungguh, terima kasih, ayah. Tapi hati-hati di jalan, ayahmu akan segera datang menemuimu. Jika waktunya tiba, aku akan menjadi pendukungmu. Zuo Xiao Tian berkata dengan lugas. Oke. Zuo Wen menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengambil langkah ke udara dan menghilang dari langit di atas kota Kekaisaran seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Xiao Hei, sebaliknya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki tubuh Zuo Wen. Alis putih, lindungi ayahku dengan baik. Saat ayahku kabur, dia mungkin memberimu keberuntungan. Setelah Zuo Wen menghilang, suaranya bergema di antara langit dan bumi. Alis putih, yang melayang tidak jauh, menganggup penuh semangat dan membungkus sedikit ke arah yang ditinggalkan Zuo Wen. Dengan kecepatan Zuo Wen saat ini, tentu saja tidak butuh banyak waktu untuk kembali ke Pulau Roh menguntungkan. Namun, ketika dia kembali ke Pulau Roh menguntungkan, dia mendengar kabar buruk. Yao Dai telah meninggal tiga hari lalu. Tuan, Bibi Yao, dia, Wu Wu Wu. Ketika dia kembali ke pavilion tempat Wu Dai dan Yao Dai berada, Wu Dai melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen dan menangis tanpa henti. Melihat penampilan Wu Dai yang halus, sedikit rasa kasihan muncul di hati Zuo Wen. Pada saat ini, hampir seribu tentara iblis sedang berlutut di tanah di luar pavilion. Mata mereka dipenuhi kesedihan saat mereka dengan hormat mengirim wang tua. Wu Dai, kamu sudah menjadi kaisar iblis tingkat empat. Menepuk kepala Wu Dai, Zuo Wen tiba-tiba menyadari sesuatu. Tangan kanannya tiba-tiba membeku saat dia melihat Wu Dai dengan ekspresi aneh. Emosi Wu Dai juga stabil, namun tepi matanya masih sedikit merah. Dia berkata dengan suara rendah, sebelum Bibi Yao meninggal, dia mewariskan seluruh kekuatan iblisnya kepada aku. Itu sebabnya aku mampu menerobos kaisar iblis tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu. Jadi begitu, Zuo Wen bergumam dengan ekspresi penuh pengertian. Tuan, sebelum Bibi Yao meninggal, satu-satunya keinginannya adalah agar saya memasuki dunia iblis nether di dunia sembilan nether. Dia berharap aku bisa bergabung dengan istana dewa iblis di dunia iblis nether. Tapi aku, berbicara sampai di sini, Wu Dai menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiaranya. Matanya yang indah tertuju pada Zuo Wen, wajahnya penuh keluhan dan kengganan. Melihat penampilan Wu Dai, Zuo Wen secara alami menebak apa yang dia pikirkan. Dia mungkin tidak tega berpisah dengannya. Bagaimanapun juga, meskipun dia akan pergi ke alam sembilan netherworld, dia akan pergi ke alam nether-nether di pengadilan dalam. Namun, dia tahu tentang dunia demon nether. Ada benua yang sangat luas di dalamnya yang disebut domain iblis. Benua itu dipenuhi anggota klan iblis. Itu adalah surga bagi anggota klan iblis. Selain itu, dikatakan bahwa jika kaisar iblis memasuki dunia iblis nether untuk berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada di luar. Ini karena udara di alam demon nether tidak diisi dengan Yuan Qi, melainkan demon Qi. Demon Qi bisa langsung diserap oleh demon emperor dan diubah menjadi demon power. Meskipun kaisar iblis juga bisa menggunakan Yuan Qi untuk mengubahnya menjadi kekuatan iblis, prosesnya kurang efisien dibandingkan menyerap demon Qi. Oleh karena itu, Wu Dai memasuki alam demon nether untuk berkultivasi tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang bijaksana. Ini juga merupakan keinginan lama Wu Dai. Zua Wen mengusap kepala Wu Dai dan tersenyum, karena ini adalah keinginan lama Wu Dai, kamu harus mengikutinya ke alam nether iblis. Tempat itu memang cocok untuk dikembangkan oleh kaisar iblis. Ketika kamu memiliki beberapa prestasi, secara alami kita akan bertemu lagi. Mungkin ketika kita bertemu lagi, kamulah yang melindungiku. Wu Dai mengerutkan bibirnya. Namun, dia juga tahu bahwa Zua Wen benar. Dunia demon nether memang sangat cocok untuk dia kembangkan. Jika dia masih mengikuti Zua Wen ke alam nether ilahi, dia takut dia akan ditarik semakin jauh dari Zua Wen. Ketika saatnya tiba, dia mungkin akan menjadi beban bagi Zua Wen. Wu Dai sangat jelas tentang bakat Zua Wen. Jika dia tidak bekerja keras untuk meningkatkan dirinya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping Zua Wen ketika saatnya tiba. Momomomong, ini adalah inti dari ular naga yang melonjak. Ambillah dan sempurnakan ketika kamu punya waktu. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Zua Wen mengeluarkan inti dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Wu Dai sambil tersenyum. Wu Dai melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan memegangnya di telapak tangannya. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Depresi sebelumnya langsung hilang saat dia dengan manis berkata, Guru masih yang terbaik. He he, kita akan pergi ke alam sembilan neder sekarang. Momomomong, bagaimana dengan tentara iblis ini? Menarik tangan kanannya, Zua Wen tiba-tiba menunjuk keribuan tentara iblis di belakangnya dan menoleh untuk bertanya. Tentu saja, mereka harus membawanya. Bibi Yao memberiku ini sebelumnya. Saat Wu Dai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengeluarkan tanduk banteng. Permukaan tanduk banteng diukir dengan tanda yang rumit. Itu seharusnya merupakan artefak kaisar yang cukup kuat. Wu Dai membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi spasial menyembur keluar dari ujung tanduk banteng. Tak lama setelah itu, ribuan tentara iblis di luar menghilang di tempat. Mereka berubah menjadi titik cahaya dan memasuki tanduk banteng. Zua Wen memandang tanduk banteng di tangan Wu Dai dengan takjub. Tampaknya tanduk banteng ini seharusnya menjadi artefak kaisar spasial. Itu sebenarnya mampu membawa lebih dari seribu tentara iblis. Itu sangat jarang terjadi. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen mengobrol sebentar dengan Grandmaster Lan Miao. Kemudian, dia membawa Wu Dai dan meninggalkan Pulau Dewa Keberuntungan dengan pesawat ulang alik matahari bulan. Setelah Zua Wen meninggalkan Pulau Dewa Keberuntungan bersama Wu Dai, di ujung lautan kesengsaraan, sebuah perahu layar besar menyapu awan. Di permukaan laut di ujung laut kesengsaraan, ada sembilan loh batu yang mengapung. Setiap loh batu berukuran beberapa ribu kaki. Mereka berdiri di permukaan laut, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Mereka tampak sangat megah. Di masing-masing dari sembilan prasasti batu, ada kata-kata tertulis di atasnya. Prasasti batu pertama bertuliskan, dunia bawah naga. Prasasti batu kedua bertuliskan, dunia bawah ilahi, dan seterusnya. Prasasti batu kesembilan bertuliskan, night underworld. Di balik setiap loh batu, terdapat lokasi dunia bawah yang sesuai, yang merupakan pintu masuk ke dunia bawah. Cloud Sail berhenti di depan sembilan loh batu. Semua orang di geladak menatap sembilan loh batu dengan keterkejutan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tablet batu sebesar itu. Ini adalah akhir dari lautan kesengsaraan. Daerah ini sangat tersembunyi. Jika kamu belum memasuki alam sembilan netherworld, kamu pasti tidak akan dapat menemukan wilayah laut ini dan sembilan loh batu besar ini. Zuawen, kamu bisa menandai tempat ini dengan benar. Ketika tubuh aslimu datang, kamu tidak akan tersesat. Berdiri di ujung geladak, suara acuta acu moyan bayi yang terdengar saat dia menjelaskan sembilan loh batu di depan semua orang. Lautan kesengsaraan sangat besar. Cloud Sail sangat cepat, tapi masih butuh waktu dua bulan. Buddha Zuawen menatap sembilan loh batu dan bergumam dengan suara rendah. Kali ini, kita memasuki alam netherworld ilahi. Ada susunan teleportasi spasial di loh batu ini. Ketika kita mendekati loh batu ini, kita akan diteleportasi ke alam netherworld ilahi. Namun, selama proses masuk, akan ada kekuatan robekan spasial yang kuat. Jika seniman bela diri di bawah alam kaisar masuk, mereka pasti akan mati. Jadi, jika kekuatan Anda di bawah alam kaisar, mohon jaga orang-orang di sekitar Anda. 1305. Saat memasuki tablet batu, Cloud Piercingsel benar-benar bergetar hebat, menyebabkan semua orang dide terhuyung. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang biasa, sehingga mereka cepat pulih. Kekuatan sobek yang kuat. Dide, Buddha Zuawen langsung menyadari kekuatan robekan di sekujur tubuhnya. Tubuh avatar Buddha-nya telah mencapai tingkat keabadian. Meski kekuatan sobeknya kuat, namun saat mendarat di tubuhnya, tidak menyebabkan dia terluka sedikitpun. Di sisi lain, yang lain melepaskan energi asal mereka, membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuh mereka, menahan kekuatan sobek kuat yang melonjak ke arah mereka. Semuanya, tunggu sebentar, proses teleportasi ini tidak akan memakan waktu lama. Mo Yan Bai Yan dengan hati-hati menginstruksikan. Benar saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kekuatan sobek di sekitar mereka benar-benar hilang. Semua orang hanya merasakan penglihatan mereka berubah, dan mereka menemukan bahwa Cloud Piercingsel sebenarnya mengambang di atas tebing yang agak curam. Tebing ini tidak tinggi, dan di dasar tebing terdapat sekelompok orang berkumpul. Kedatangan Cloud Piercingsel tentu saja menarik perhatian sekelompok orang ini, namun mereka hanya melihat sekilas dan tidak lagi memperhatikannya. Ini karena kapal sering melewati pintu masuk alam neder ilahi, jadi mereka tidak terkejut. Itu adalah. Buddha Zwa Wen dan yang lainnya segera menyadari bahwa ada lengkungan batu yang sangat besar di depan mereka. Saat ini, di depan lengkungan batu, terdapat puluhan garis, dan setiap garis memiliki hampir seribu orang, seperti naga yang panjang. Sebenarnya ada tiga matahari. Tiba-tiba, suara terkejut Luhan Tian terdengar. Itu menarik perhatian orang lain di geladak. Mereka mengangkat kepala dan melihat ada tiga matahari besar mengambang di langit biru. Mereka mengeluarkan panas terik yang membuat tubuh semua orang terasa panas dan kering. Alam neder ilahi adalah dunia kecil yang diciptakan oleh upaya gabungan dari para orang suci yang tinggal di sana. Beberapa pemandangan alam di dalamnya diciptakan dengan estetika para orang suci. Tidak aneh jika ada tiga matahari. Mo Yan Bai Yan menjelaskan sambil tersenyum. Sebagai kepala sekolah luar Akademi Ilahi, dia secara alami telah masuk sebelumnya, jadi pemahamannya tentang alam neder ilahi secara alami jauh lebih baik daripada orang lain. Lengkungan batu itu adalah gerbang dewa, pintu masuk ke alam neder ilahi. Namun, kamu harus membayar sejumlah batu roh untuk masuk. Mo Yan Bai Yan menjelaskan sekali lagi. Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Zua Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu batu roh kelas atas per orang. Mo Yan Bai Yan mengangkat bahunya dan berkata. Begitu mahal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki batu roh kelas atas, jadi ini menjadi masalah bagi mereka. Jangan khawatir, aku punya cukup banyak batu roh tingkat atas. Ikuti saja aku ketika waktunya tiba. Mo Yan Bai Yan tersenyum. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyimpan Cloud Piercing Cell ke dalam cincin rohnya. Segera setelah itu, dia memimpin semua orang untuk memilih tim dan menunggu dengan tenang. Ada puluhan penjaga berdiri di depan gerbang. Masing-masing dari mereka mengenakan seragam khusus. Zua Wen memperhatikan bahwa mereka semua adalah kaisar tingkat menengah. Para penjaga di gerbang juga merupakan kaisar tingkat menengah. Dunia Sembilan Nether memang layak menjadi tanah suci daubela diri di wilayah timur. Jumlah ahli di dalamnya mungkin jauh melebihi ekspektasi semua orang. Setelah turun dari Cloud Piercing Cell, Avatar Dimendau telah berubah menjadi mata iblis dan bersembunyi di tubuh Zua Wen. Dalam proses menunggu, Zua Wen diam-diam memahami misteri energi Buddha dan iblis, mencoba memahami alasan mengapa keduanya tidak cocok. Selama dua bulan di Cloud Piercing Cell, Zua Wen telah mencoba menggabungkan energi Buddha dan iblis untuk menciptakan energi Buddha dan iblis yang kuat. Namun, hal itu berakhir dengan kegagalan. Meskipun gagal, Zua Wen memperoleh beberapa keuntungan. Dia menemukan bahwa jika dia menggabungkan sejumlah kecil energi Buddha dan iblis, dia dapat menciptakan Buddha dan trate iblis seukuran telapak tangan. Namun, kekuatannya sangat terbatas, bahkan tidak sebanding dengan serangan kekuatan penuh Avatar Dimendau miliknya. Namun, Zua Wen tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa jika dia menggabungkan semua energi Buddha dan iblis dari Avatar Dimendau dan Avatar Dimendau, kekuatan yang dihasilkan pasti akan menghancurkan bumi. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat itu, bagaimana Fighting Buddha Dimensain menggabungkan dua jenis energi yang sangat berbeda ini dan menciptakan kekuatan Buddha dan iblis. Semakin dia memahami esensi dari dua energi tersebut, semakin menakutkan perasaan Zua Wen terhadap Fighting Buddha Dimensain. Mampu melawan akal sehat dan menggabungkan Buddha dan Dimendau adalah hal yang sangat gila. Terlebih lagi, Fighting Buddha Dimensain mampu mencapai hal gila seperti itu. Zua Wen tidak bisa tidak mengaguminya. Tim maju dengan tertib. Setelah sekitar 4 jam, giliran Moyan dan Bae Yan. Moyan dan Bae Yan membayar 12 keping batu roh kelas atas. Meskipun Moyan dan Bae Yan anggun, Zua Wen dapat merasakan dengan jelas bahwa sudut mata Moyan dan Bae Yan sedikit bergerak-gerak. Jelas sekali, 12 keping batu roh kelas atas merupakan pengeluaran yang cukup besar bagi Moyan dan Bae Yan. Ayo masuk. Setelah penjaga menerima batu roh, dia berkata dan tidak lagi memperhatikan kelompok Moyan dan Bae Yan. Ayo pergi. Setelah melewati gerbang dewa, semua orang menyadari bahwa pemandangan di sisi lain gerbang dewa benar-benar berbeda. Mereka berdiri di atas platform batu yang lebarnya puluhan kaki. Platform batu ini digantung di atas awan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan menyapu wajah mereka, membuat mereka merasa mati rasa. Benua yang sangat luas. Apakah benua ini berada di bawah dunia nether ilahi? Berdiri di tepi platform batu, Zouawen melihat ke bawah. Ada lembah dengan kicauan burung dan wangi bunga. Ada puncak gunung yang tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Ada dataran yang indah dan kota-kota padat di permukaannya. Apalagi semua orang juga memperhatikan bahwa di tanah luas di bawahnya terdapat sungai selebar ular piton. Itu meluas dari satu ujung benua ke ujung lainnya. Ini sebenarnya membagi seluruh benua menjadi dua. Sekilas terlihat seperti diagram Taiji. Sungai itu adalah sungai ilahi. Sungai ilahi adalah pemandangan paling terkenal di alam nether ilahi. Sungai ilahi ini memiliki khasiat menyembuhkan ratusan racun. Apalagi setelah meminumnya, dapat menguatkan fisik manusia biasa. Ini juga memiliki efek memperpanjang hidup seseorang. Namun, efek ini tidak terlalu jelas bagi prajurit imperial power realm. Moyan dan Bayan menunjuk ke sungai besar di bawah dan menjelaskan sambil tersenyum. Sungai ilahi ini sebenarnya memiliki efek seperti itu. Pantas saja para pejuang di alam netherworld ke-9 umumnya lebih kuat daripada mereka yang ada di dunia luar. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan lokasi geografis khusus dari alam netherworld ke-9. Luhantian menatap sungai ilahi dengan cahaya tajam di matanya. Meskipun sungai ilahi ini tidak memiliki banyak pengaruh pada alam kekuasaan kekaisaran, manusia yang lahir di alam nether ilahi. Jika mereka mandi di sungai ilahi sejak usia muda dan meminum air sungai ilahi saat mereka tumbuh dewasa, terlepas dari fisik atau bakatnya, mereka akan jauh melampaui banyak pejuang di dunia luar. Bagaimanapun, garis awal para pejuang di alam netherworld ke-9 jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Di ujung sungai ilahi terdapat pegunungan tak berujung. Pegunungan itu adalah wilayah Akademi Nether Ilahi. Di dalam pegunungan tak berujung, ada sembilan puncak gunung besar. Kamu seharusnya menyadarinya, kan? Moyan dan Bayan menunjuk ke kejauhan. Zuawan dan yang lainnya dapat melihat pegunungan tak berujung di ujung sungai ilahi. Seperti yang dikatakan Moyan dan Bayan, ada sembilan puncak gunung yang menjulang tinggi di dalam pegunungan. Sembilan puncak gunung ini sangat menarik perhatian. Karena jika diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa kesembilan puncak gunung tersebut sepertinya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, mereka tampak seperti buatan manusia. Sembilan puncak gunung ini adalah bangunan inti Akademi Dalam. Setiap puncak gunung mewakili kekuatan besar di Akademi Dalam. Puncak Ibu Kota Langit tempat Penatua Huaksi berada adalah salah satu dari sembilan puncak gunung ini. Ketika Penatua Huaksi disebutkan, ada sedikit fluktuasi di mata Moyan dan Bayan. Jika Penatua Huaksi tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan teknik rahasia, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman jahat Mu Feng. Selain puncak Ibu Kota Langit, apa nama delapan puncak gunung lainnya? Jianan, yang memiliki karakter lincah, bertanya dengan penuh minat. Delapan puncak gunung lainnya adalah Puncak Dunia Bawah Misterius, Puncak Yang Ming, Puncak Yuan Misterius, Puncak Kekosongan Besar, Puncak Taichang, Puncak Diok Besar, Puncak Pedang Tersembunyi, dan Puncak Iblis Ilahi. Delapan puncak gunung ini dan puncak Ibu Kota Langit adalah pusatnya area seluruh Akademi Dalam. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya para murid Akademi Dalam. Sebelum Moyan dan Bayan sempat membuka mulut, Moyan Wuxiang yang berdiri di samping mereka berinisiatif untuk berbicara. Suaranya yang jernih dan merdu seperti suara oriole. Tentu saja, selain sembilan puncak gunung Akademi Dalam, ada bangunan lain yang sangat terkenal. Itu adalah Istana Polaritas Ganda Es dan Api. Konon Istana Polaritas Ganda Es dan Api berisi inti asal mula Akademi Dalam. Simbol Suci Es dan Api. Kekuatannya tidak terbatas dan auranya mengerikan. Banyak murid Akademi dalam menggunakan Istana Polaritas Ganda Es dan Api untuk mengolahnya. Istana Polaritas Ganda Es dan Api berkali-kali lebih bermanfaat untuk budidaya daripada menara budidaya. Ketika Moyan Wuxiang mengatakan ini, Zuawan, yang tidak jauh darinya, perlahan-lahan menyipitkan matanya. Dia berpikir dalam hati, Istana Polaritas Ganda Es dan Api. Ketika dia mendapatkan jejak asal-usul Istana Polaritas Ganda Simbol Suci Es dan Api, roh simbol tiba-tiba muncul dan membuat janji 10 tahun dengannya. Ia ingin dia mencapai Akademi Dalam Akademi Dewa Halus dalam waktu 10 tahun dan melewati 8 tingkat pertama Istana Polaritas Ganda Es dan Api. Pada saat itu, roh simbol akan menariknya ke tingkat terdalam dari Istana Polaritas Ganda Es dan Api dan mendapatkan Simbol Suci Es dan Api yang sesungguhnya. Terlebih lagi, masih ada beberapa tahun sebelum 10 tahun, jadi Zuawan tidak terburu-buru. Ayo pergi, mari kita masuk ke Sky Capital Peak Academy dalam terlebih dahulu. Saya masih harus memberikan tanda identitas Penatua Huixi kepada Pak Tua Tiandu dari puncak ibu kota langit. Bagaimanapun, Penatua Huixi meninggal di Akademi Luar, jadi saya harus memberikan penjelasan kepada Sky Capital Peak. Moyan Bayan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan layar penusuk langit lagi. Dia memimpin kelompok itu melintasi seluruh benua dan menyapu ke ujung Sungai Ilahi. Tidak lama setelah Moyan Bayan dan yang lainnya pergi, awan hitam dengan cepat menyapu di depan sembilan loh batu besar di ujung laut pahit dan berhenti di depan loh tersebut. Awan hitam itu perlahan menggeliat dan menampakkan sosok yang tinggi dan lurus. Mata orang ini hitam pekat saat dia menatap tablet pertama Dragon Washtelen. Dia mencibir dan berkata, ayo masuk ke Dragon Washtelen dulu. Dengan status mu Feng, aku seharusnya bisa segera mendapatkan posisi tinggi di Blue Dragon Hall. Selama aku merilis berita Zuawan, Balai Naga Biru secara alami akan membantuku menyingkirkan bajingan kecil itu. He he. 1306. Pemandangan di Dragon Washtelen benar-benar berbeda dari Divine Washtelen. Itu juga merupakan dunia kecil yang besar, dengan dataran, gunung, sungai, dan banyak kota. Namun, bukan matahari yang melayang di langit di atas Dragon Washtelen. Sebaliknya, itu adalah naga hijau berukuran 100 ribu kaki. Lampu hijau berkedip-kedip di dunia ini, mewarnainya menjadi hijau, membuatnya tampak sangat aneh. Di tengah Dragon Washtelen ada sebuah kompleks bangunan yang sangat besar. Setiap bangunan berbentuk naga, melambangkan naga besar. Interiornya ditata dengan indah, dengan ratusan dan ribuan bangunan tersebar di mana-mana. Masing-masing berbentuk naga, tampak seolah-olah 10 ribu naga muncul dari laut. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di tengah kompleks bangunan ada seekor naga batu yang sangat besar. Naga batu ini meraung ke arah langit. Sisik naganya berbeda, tersusun indah, dan tampak sangat hidup. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa naga batu ini berisi sebuah istana besar. Istana ini adalah aula naga biru, faksi penguasa dari tanah air naga. Astaga! Kecepatan Mufeng sangat cepat, dan dia mendarat di depan istana ini. Ada dua penjaga berbaju hijau di pintu masuk istana. Ketika Mufeng mendekat, mereka berdua tanpa sadar menghalanginya keluar. Saya utusan naga hijau ke sepuluh, Feng Mu. Apakah kalian berdua berani menghentikan saya? Mufeng mengeluarkan tanda identitasnya dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Kedua penjaga itu melihat sekilas ke tanda identitasnya, sebelum membungkuk dan berkata, jadi itu utusan Tuan Naga Hijau. Mohon maafkan kami atas pelanggaran kami sebelumnya. Mufeng mengangguk, sebelum menyimpan tanda identitasnya. Segera setelah itu, dia memasuki istana. Saudara yang ke sepuluh. Tidak lama setelah Mufeng memasuki istana, suara terkejut terdengar dari sisinya. Mufeng menoleh untuk melihat, dan segera melihat dua sosok berjalan dari sisi kirinya. Salah satu dari dua sosok itu adalah seorang lelaki tua bungkuk berambut putih, sedangkan yang lainnya adalah seorang pemuda berwajah cerah. Satu-satunya kesamaan adalah aura dari kedua orang ini sangat menakutkan. Mereka bahkan lebih kuat dari utusan Naga Hijau Kedelapan yang dipanggil Mufeng saat itu. Ki hitam di mata Mufeng perlahan menghilang, dan senyuman kecil muncul di sudut mulutnya. Ini sebenarnya saudara laki-laki ke-6 dan saudara laki-laki ke-7. Dari kata-kata Mufeng, orang dapat mengetahui bahwa keduanya kemungkinan besar adalah utusan Naga Hijau ke-6 dan ke-7. Sepuluh tua, sudah lama sekali sejak kamu meninggalkan Dragon Washtelen. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan ketika Anda pergi. Pria tua bungkuk berambut putih itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan nada sinis. Orang tua ini adalah utusan Naga Azure ke-6, sedangkan pemuda di sampingnya adalah utusan Naga Azure ke-7. Ketika mereka berdua melihat Mufeng, mereka tidak menunjukkan antusiasme apapun. Sebaliknya, mereka agak eksentrik. Mata Mufeng sedikit menyipit sebelum dia menjawab dengan senyum tipis, Saudara ke-6, kamu pasti bercanda. Selama jangka waktu ini, aku juga bepergian keluar untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa peluang dan pertemuan yang tidak disengaja. Oh, lalu, 10 tua, apakah Anda mendapat kesempatan? Utusan Naga Azure ke-6 tertawa. Memang ada, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Mufeng mengungkapkan ekspresi kasihan. Penampilannya secara alami menarik minat utusan Naga Azure ke-6 dan utusan Naga Azure ke-7. 10 tua, ceritakan padaku tentang hal itu. Utusan Naga Azure ke-7 bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Mufeng berkedip saat dia menceritakan kejadian yang terjadi di lautan kesengsaraan. Dia berbicara tentang makam kaisar, warisan arcana Sein Master, dan kematian utusan Naga Azure ke-8. 8 tua sudah mati. Utusan Naga Azure ke-6 dan utusan Naga Azure ke-7 saling memandang. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek. Meskipun 10 utusan Azure Dragon dari Aula Blue Dragon semuanya sendirian, secara alami ada hubungan baik dan buruk di antara mereka. Utusan Azure Dragon ke-6, ke-7, dan ke-8 biasanya sangat dekat. Meskipun mereka tidak seperti saudara-saudara, mereka tidak jauh berbeda. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa utusan Naga Azure ke-8 telah benar-benar mati, ekspresi mereka secara alami menjadi jelek. Itu benar. Kedelapan tua dibunuh oleh Zhuowen itu, karena orang itu telah memperoleh warisan dari Tuan Makam Kaisar. Selain itu, dia juga mendapatkan artefak suci yang mendalam dari dalam. Justru dengan mengandalkan artefak suci yang mendalam itulah Zhuowen mampu membuat kedelapan tua lengah dan membunuhnya, kata Mu Feng penuh arti. Warisan dari arcana Saint Master dan artefak Saint yang mendalam. Utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7 berseru dengan suara rendah. Segera setelah itu, sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Artifak Saint yang mendalam adalah barang yang sangat berharga bagi mereka. Melihat keserakahan di mata mereka, sedikit senyuman muncul di sudut mulut Mu Feng. Dia hanya mengatakan bahwa Zhuowen memiliki artefak suci yang mendalam. Namun, dia tidak mengatakan bahwa artefak suci yang mendalam sebenarnya rusak parah. Tujuannya adalah untuk membangkitkan keserakahan keduanya. Lagi pula, Zhuowen itu adalah keturunan Ryuka. Jika aku tidak salah, jiwa naga yang telah bangkit di dalam tubuhnya seharusnya adalah jiwa naga tingkat 9. Mu Feng tiba-tiba berkata dengan nada serius. Ketika kata-kata ini diucapkan, murid utusan naga Azure ke-6 dan ke-7 menyusut saat mereka menatap Mu Feng. Baru pada saat itulah utusan naga Azure ke-6 berkata dengan nada agak serius, 10 tua, kamu tidak berbicara omong kosong, kan? Zhuowen itu benar-benar keturunan Ryuka dan bahkan memiliki jiwa naga tingkat 9. Keduanya tahu betapa mengerikannya jiwa naga tingkat 9. Karena, 10.000 tahun yang lalu, setiap patriark dari Aula Ryuka telah membangkitkan setiap patriark di Aula Ryuka pada dasarnya adalah sosok yang menggemparkan dunia. 10.000 tahun yang lalu, jiwa naga tingkat 9 sebenarnya mewakili seorang jenius yang tiada taranya. Jika mereka tidak jatuh, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang sangat mempesona di seluruh wilayah timur atau bahkan seluruh benua. Bahkan jiwa naga guru Balai Naga Biru mereka belum mencapai kelas 9. Itu hanyalah kelas 8. Namun, ini sudah cukup mempesona. Dalam level kultivasi yang sama, hanya ada sedikit kultivator yang mampu menandingi Master Aula Blue Dragon mereka. Kini setelah Master Aula Naga Biru mereka telah mencapai alam suci, kehebatan bertarungnya bahkan lebih mengerikan lagi. Dalam satu gerakan, dia telah mengembangkan Master Aula Naga Biru menjadi kekuatan nomor 1 di alam 9 Netherworld. Selain itu, di antara semua orang suci di alam 9 Netherworld, kekuatan Master Balai Naga Biru tidak dapat disangkal adalah yang terkuat. Masalah ini perlu dilaporkan kepada Ketua Balai. Utusan Naga Azure ke-6 juga memahami keseriusan masalah ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin utusan Naga Azure ke-7 menuju bagian dalam Aula Besar, sementara Mu Feng mengikuti di belakang sambil tersenyum. Di kedalaman Aula Naga Biru, sebenarnya ada sebuah Aula Besar. Anehnya, ada bintang di langit malam di atas Aula. Di antara bintang-bintang itu, masih banyak bayangan Naga yang tertinggal, membuatnya terlihat sangat megah. Di tengah Aula ada karpet merah. Di ujung karpet merah, ada tangga. Di puncak tangga, ada singgah sana berbentuk naga. Sosok yang mengesankan terlihat samar-samar saat dia duduk dengan tenang di atas tahta. Meskipun cahaya di Aula agak terang, sebuah bayangan aneh muncul di depan orang ini, menutupi wajahnya dan membuat penampilannya tidak dapat dilihat. Tuan Balai, utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7 serta Mu Feng semuanya menundukkan kepala dan memberi salam dengan hormat. Jiwa Giyok dari utusan Naga Azure ke-8 telah hancur. Suara rendah dan dalam bergema di seluruh Aula, menyebabkan orang tidak dapat menentukan dari mana suara itu berasal. Utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7 saling memandang, sebelum menganggukkan kepala dan berkata, apa yang dikatakan Ketua Balai itu benar. Utusan Azure Dragon ke-8 memang telah mati. Beritahu aku tentang itu, kata Ketua Balai dengan acuh tak acuh. Sepuluh tua, beritahu aku. Utusan Naga Azure ke-6 tiba-tiba melihat ke arah Mu Feng dan berkata, Mu Feng tidak menolak, mengangguk-angguk, dia menjelaskan semua yang terjadi di makam Kaisar. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu mereka tentang kematian Mu Feng yang sebenarnya dan fakta bahwa kesadaran serangga surga telah mengambil alih tubuhnya. Keturunan Ryuka, jiwa naga kelas 9, saat itu, ketika anak ini baru saja maju ke alam Kaisar, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar lapisan ke-7. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, kepala Balai, yang awalnya setenang sumur kuno, dengan lembut mengetukkan tangan kanannya ke sandaran tangan. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan saat ini. Tuan Balai Guru, Zuawan itu adalah keturunan Ryuka, dan bahkan telah membangkitkan jiwa naga tingkat 9. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mu Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada serius. Saya secara alami tahu tentang masalah ini. Dari apa yang Anda katakan, bahwa Zuawan telah memasuki akademi luar akademi ilahi. Sekarang dia telah maju ke alam Kaisar, saya khawatir dia memiliki kualifikasi untuk memasuki alam batin. Akademi. Dengan kata lain, Zuawan itu seharusnya sudah memasuki akademi dalam alam hantu ilahi. Holmaster tiba-tiba berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Apa yang dimaksud dengan ketua Balai? Mu Feng bertanya dengan nada agak heran. Suara ketua Balai terdengar sekali lagi. Zuawan itu sebenarnya memiliki jiwa naga tingkat 9. Jangan sebarkan masalah ini. Bahkan jika anak ini masuk akademi dalam, dia hanya akan menjadi murid resmi biasa dan tidak akan dihargai oleh akademi dalam. Jika kita dengan santai menuduhnya melakukan kejahatan dan langsung menangkapnya, aku yakin Akademi Divine Spectre tidak akan berselisih dengan kita hanya karena satu murid. Utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7, kali ini, kalian berdua akan menuju ke alam hantu ilahi dan tangkap Zuawan itu untukku. Setelah mendengar ini, utusan naga Azure ke-6 dan ke-7 tidak terkejut, melainkan senang. Dari sudut pandang mereka, menangkap Zuawan itu pasti merupakan tugas yang mudah. Lagipula, Zuawan telah memperoleh cukup banyak barang bagus di makam Kaisar, termasuk artefak suci yang mendalam. Saat menangkap Zuawan itu, mereka berdua juga bisa merampas beberapa barang bagus dari tubuhnya. Kalian berdua harus melakukan persiapan. Setelah itu, kalian akan menuju ke alam Divine Spectre, kata ketua Aula dengan nada acuh-ta'acuh. Ya, keduanya menangkupkan tangan, membungkuk dan berjalan keluar. Dengan sangat cepat, hanya Mu Feng dan ketua Balai yang tersisa di Aula. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk tinggal? Kepala Balai bertanya dengan suara yang dalam. Mata Mu Feng berkedip, dan sudut mulutnya berubah agak tidak wajar saat dia berkata, bawahan ini tidak tahu. Ketua Balai menatap Mu Feng dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, diok jiwa Mu Feng juga telah hancur. Dengan kata lain, jiwa Mu Feng telah menghilang ke udara. Namun, kamu kini telah muncul di hadapanku. Berbicara sampai di sini, Mu Feng langsung terdiam. Matanya perlahan menyipit, dan otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, sementara pupil matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Makam Kaisar ada di lautan kesengsaraan. Apa menurutmu Kepala Balai ini tidak tahu apapun tentangnya? Seharusnya ada klon serangga surgawi yang berasal dari dataran tengah yang disegel di Makam Kaisar, dan pemilik Makam Kaisar juga berasal dari dataran tengah. Kepala Balai terus berbicara, mengurus urusannya sendiri. Dengan kekuatanmu, mendapatkan warisan Makam Kaisar seharusnya tidak mudah, bukan? Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Mu Feng berkata dengan suara rendah. Seribu tiga ratus tujuh. Haha, para orang suci dari negeri timur semuanya berada di alam sembilan netherworld. Alam sembilan netherworld tidak hanya memiliki alam naga netherworld, tetapi ada juga delapan alam netherworld lainnya. Namun, para suci lainnya belum mengambil tindakan, kata guru aula dengan acuh tak acuh. Serangga langit menyipitkan matanya. Dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makam Kaisar sangat terkenal di Laut Pahit sehingga mustahil bagi para penggarap alam sembilan netherworld untuk tidak mengetahuinya. Namun, para penggarap alam sembilan netherworld jarang keluar untuk menjelajahi Makam Kaisar. Dia tahu bahwa dengan kekuatan seorang suci, jika mereka memasuki Makam Kaisar, mereka bisa mendapatkan warisan bifang dan bahkan mengendalikan bangunan sebesar Makam Kaisar. Namun, hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam seribu tahun terakhir. Mengapa? Serangga langit masih bingung. Hallmaster, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa. Tawanya seperti burung hantu, dingin dan melengking. Itu sangat menusuk telinga. Kuil Primal Chaos memiliki pengaruh yang sangat besar di negeri tengah. Meskipun guru suci yang mendalam tidak terlalu penting bagi kuil Primal Chaos, kepergiannya yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian orang-orang di dalam. Jadi kuil Primal Chaos mengirim orang ke negeri timur untuk mencari bifang tua itu. Serangga langit bertanya dengan suara yang dalam. Hallmaster tidak mengakui atau menyangkalnya. Ia berkata dengan acu-ta'acu, bisa dikatakan bahwa kuil Primal Chaos mengirim empat orang ke negeri timur, negeri barbar selatan, wilayah barat, dan negeri utara. Orang yang dikirim ke negeri timur juga adalah seorang mendalam Saint Master. Secara kebetulan, Saint Master yang mendalam yang datang ke negeri timur memasuki alam Sembilan Netherworld segera setelah dia tiba. Meskipun para biksu dari dunia Sembilan Nether telah menemukan makam kaisar yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang bertindak gegabuh karena orang-orang dari kuil Primal Chaos. Serangga langit menganggup dan berkata dengan ketakutan, lalu dimanakah guru suci yang mendalam itu sekarang? Di alam naga Netherworld Anda? Master Balai menggelengkan kepalanya dan berkata, keberadaan guru suci yang mendalam itu sangat misterius. Selain itu, dia memiliki banyak teknik formasi dao. Saya tidak tahu keberadaan pastinya. Namun, saya adalah guru dari alam dunia bawah naga. Jika guru suci itu muncul di alam neraka, tentu saja aku akan mengetahuinya. Namun, aku belum merasakan kehadirannya. Tian Gu sedikit santai saat mendengar ini. Kuil Ilahi Primal Chaos memiliki sesuatu yang dirancang khusus untuk menghadapinya. Jika dia bertemu dengan Suan Sein Master, dia pasti akan disegel secara paksa dalam kondisinya saat ini, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena keberadaan guru suci yang mendalam, maka kamu tidak mengambil tindakan untuk merobohkan makam kaisar. Serangga langit masih kurang percaya. Itulah salah satu alasannya. Selain itu, pemilik makam kaisar hanyalah seorang guru suci yang mendalam. Bahkan jika aku merebut makam kaisar, itu tidak akan banyak bermanfaat bagiku, yang juga seorang suci. Terlebih lagi, jika Kuil Primal Chaos tahu, itu akan sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, makam kaisar tidak layak untuk aku perjuangkan. Suara ketua istana sangat tenang. Lalu kenapa kamu memberitahuku semua ini sekarang? Cacing surgawi bertanya dengan dingin. Ketua Ola tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kuil Primal Chaos adalah organisasi yang sangat besar di dataran tengah. Bahkan Ola Naga Biru miliku mungkin sangat tidak berarti sebelumnya. Namun, sesuatu yang telah disegel oleh Kuil Primal Chaos dengan sangat hati-hati mungkin tidak sama sekali tidak sederhana. Saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Kerja sama. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Ki Hitam Tianggu perlahan surut saat dia menatap kepala istana dengan matanya yang hitam pekat. Kamu seharusnya berpikir untuk memulihkan kekuatanmu, kan? Aku bisa membantumu dengan hal itu. Namun, setelah kamu memulihkan kekuatanmu, kamu harus membantu Balai Naga Biru ku menyatukan alam Netherworld ke-9. Pada titik ini, suara kepala istana, yang awalnya setenang sumur kuno, sedikit berfluktuasi. Bahkan ada sedikit kegembiraan yang tertahan. Menyatukan alam Netherworld ke-9, bukankah Blue Dragon Hall Anda sudah menjadi organisasi terkuat di alam Netherworld ke-9? Tianggu bertanya dengan bingung. Namun, ketua istana menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang kamu katakan, meskipun Aula Naga Biru adalah yang terkuat di alam Netherworld ke-9, masih jauh dari mampu untuk sepenuhnya menekan delapan alam Netherworld lainnya. Hanya yang ilahi alam neraka sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh alam neraka naga saya. Kami hanya bisa menekannya. Alam Netherworld ilahi adalah organisasi yang paling dekat di alam Netherworld ke-9 dengan alam naga Netherworld. Terlebih lagi, pelataran dalam Akademi Ilahi dipenuhi oleh para jenius. Mereka sudah menjadi ancaman bagi alam dunia bawah naga, jadi Master Balai Naga Biru tentu saja tidak ingin melihat Akademi Ilahi berkembang, dan dia juga tidak ingin alam dunia bawah lainnya bawah naga. Jika dia ingin melakukan itu, dia hanya bisa menggunakan metode yang menggelegar untuk membuat delapan alam Netherworld lainnya tunduk pada alam naga Netherworld. Namun, alam naga Netherworld belum bisa melakukan itu. Namun, kedatangan Tianggu memberi harapan pada Master Balai Naga Biru, jadi dia dengan tegas mengusulkan kerjasama. Namun, Tianggu mencibir dan berkata, Maksudmu, kamu ingin aku menjadi penjahat bayaranmu. Jika Anda ingin meminjam kekuatan saya, tentu saja saya bersedia. Namun, Anda dan seluruh alam naga Netherworld harus mendengarkan saya. Tianggu adalah eksistensi dengan kebanggaan mutlak. Bagaimana mungkin dia mendengarkan perintah orang lain, apalagi menjadi pereman bayaran orang lain. Sepertinya kamu tidak tahu situasi yang kamu hadapi. Suara kepala balai menjadi dingin. King Longzi, bangunkan orang ini. Aura menakutkan keluar dari dalam aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Dalam sekejap, udara di seluruh aula besar menjadi hening. Gelombang tekanan yang menindas, seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat berat dan luas. Mata Tianggu menjadi dingin. Segera setelah itu, dia melihat sebuah koridor muncul di belakang singgah sana di depannya. Sesosok tubuh tinggi keluar dari koridor remang-remang, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil sosok itu, auman naga yang jelas terdengar. Seolah-olah auman naga dan auman harimau yang tak terhitung jumlahnya tertahan di bawah langkah kakinya. Terlebih lagi, langkah kaki yang aneh menyebabkan hati Tianggu sedikit bergetar. Napasnya segera menjadi lebih cepat. Ini, kekuatan hukum. Anda juga seorang suci. Namun, Anda memiliki aura hukum Saint Rune di tubuh Anda. Anda sebenarnya adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Tianggu dengan paksa menenangkan detak jantungnya yang cepat. Matanya menyipit saat dia menatap sosok yang mendekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ketika sosok itu benar-benar keluar dari koridor, Tianggu akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari sosok tinggi itu. Orang tersebut berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki rambut hijau tebal dan sepasang mata cerah yang memancarkan ketidakpedulian yang menakutkan. Namun, penampilan orang ini sangat biasa, namun tubuhnya memiliki aura khusus. Sekalipun dia berdiri di tengah keramaian, dia tidak akan diabaikan oleh orang lain. Sebaliknya, dia akan menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Aura ini sangat unik. Orang itu tidak banyak bicara. Dia hanya menganggup ke arah master balai naga biru yang berada di singgah sana, lalu tatapannya yang acuh-ta'acuh tertuju pada Tianggu. Kepala Ola berharap aku bisa membangunkanmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Seketika, suara hentakan itu seperti auman naga yang memenuhi langit. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi naga besar yang melesat ke arah Tian Song. Astaga! Saat gelombang suara berbentuk naga melonjak, orang itu juga bergerak. Dia mengambil langkah demi langkah, dengan cepat mendekati Tianggu. Setiap langkah yang diambilnya mampu mengeluarkan rawungan naga yang jernih. Ekspresi Tianggu sedikit berubah. Blacky melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pisau hitam besar yang panjangnya puluhan kaki. Tianggu memegang pedang hitam besar di tangannya. Dengan teriakan yang tajam, dia mengayunkan pedangnya. Ledakan! Ketika pedang hitam besar menebas gelombang suara berbentuk naga, Tianggu tercengang saat mengetahui bahwa gelombang suara berbentuk naga itu transparan. Itu melewati pedangnya dan mengalir ke telinganya. Urk! Gelombang suara yang menakutkan terus terdengar di telinganya, menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah. Darah mengalir dari telinganya saat dia mundur beberapa langkah. Naga ke labang! Saat Tianggu mundur, pemuda itu sudah bergegas ke depannya. Telapak tangan kanannya ditepuk dengan lembut, memancarkan frekuensi yang aneh. Selanjutnya, ribuan auman naga terdengar dari telapak tangannya. Dalam bentuk pusaran air, benda itu menghantam dada Tianggu dengan keras. Ledakan! Tianggu mengerang dan terbang mundur, mendarat dengan keras di tepi aula. Aura di tubuhnya dengan cepat layu, menjadi sangat lemah. Batuk! 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 Tunggu! Aku akan bekerja sama denganmu! Saat Tianggu hampir tidak bisa berdiri, pemuda itu maju selangkah lagi. Seluruh aola dipenuhi dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Ekspresi Tianggu berubah drastis saat dia buru-buru memohon belas kasihan. Lukanya terlalu parah. Dia tidak hanya telah melewati susunan pemakaman, tapi dia juga telah dihancurkan oleh potret Dewa Perang. Dia hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pemuda yang telah memahami hukum Saint-Rune. Pemuda itu tidak berhenti. Dia bertindak di bawah perintah Master Balai Naga Biru, jadi tentu saja dia tidak akan berhenti karena kata-kata Tianggu. Pemuda itu sekali lagi mendekati Tianggu. Dia mengangkat kaki kanannya dan menyapukannya. Angin bersiul berubah menjadi naga besar dan menendang wajah Tianggu. King Longzi, itu sudah cukup. Ketika kaki kanan pemuda itu berada beberapa inci dari wajah Tianggu, suara ketua aola terdengar. Kaki kanan pemuda itu segera berhenti, dan dia secara alami meletakkan kaki kanannya ke bawah sambil perlahan mundur beberapa langkah. Tianggu menatap pemuda bertanya, hukum Sein Rune apa yang telah kamu pahami? Mengapa setiap langkah mengandung suara Oman Naga? Hukum Oman Naga disertai dengan Oman Naga yang kuat dalam seranganku. Ia memiliki efek penguatan gelombang suara, dan juga dapat menggunakan gelombang suara tersebut untuk mengganggu pikiran dan pendengaran lawanku, kata pemuda itu tanpa mengedipkan mata. Kelopak mata. Hukum Oman Naga. Sepertinya ini adalah kekuatan hukum yang luar biasa, kata Tianggu dengan terkejut. Ada banyak jenis hukum Sein Rune. Ada hukum biasa, dan tentu saja ada hukum khusus. Hukum Raungan Naga yang dipahami pemuda itu adalah kekuatan hukum yang istimewa. Secara umum, memahami kekuatan hukum khusus jauh lebih sulit daripada memahami kekuatan hukum biasa. Bakat pemuda itu jelas sangat kuat dan menakutkan untuk bisa memahami hukum khusus Raungan Naga. 1308. Wajah Tianggu sedikit membeku saat mendengar itu. Ekspresinya berubah sedikit jelek saat dia dengan dingin mendengus, saya bisa bekerja sama dengan Dragon Washtelen Anda, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu saya pulih. Tentu saja, jika ahli tingkat suci surgawi lainnya dapat muncul di Dragon Washtelen kami, kami akan mampu menekan delapan vaksi besar netherworld lainnya. Dragon Washtelen kami secara alami akan bekerja sama dengan Anda. Namun, demi menahan kami berdua dan tidak melanggar kontrak, kita masih perlu menandatangani kontrak. Ketua Aula tersenyum tipis. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Ada banyak simbol yang mengambang di permukaan gulungan itu. Dia membuka gulungan itu dan menyelipkan jarinya ke ibu jarinya. Setetes darah muncul di ibu jarinya, dan dia menekan ibu jarinya ke dalam gulungan itu. Setelah melakukan semua itu, dia melemparkan gulungan itu ke Tian Gu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah gulungan kontrak. Dengan lapisan perlindungan ini, tidak akan ada kesalahan dalam kerja sama kita. Tian Gu menyipitkan matanya. Namun, ketika dia melihat rasa dingin di mata ketua Aula, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, dia mengikutinya dan meneteskan darahnya ke gulungan itu. Setelah itu, dia melemparkannya ke ketua Aula. Haha, saya berharap kerja sama kita dapat berjalan dengan lancar. Di masa depan, Anda akan menjadi utusan Azure Dragon yang ke-10 di Aula Blue Dragon. Jangan mengungkapkan identitas Anda sebagai Tian Gu dengan mudah. Kepala Aula tertawa terbahak-bahak. Dia cukup puas dengan tindakan Tian Gu. Baiklah, karena kontrak sudah ditanda tangani, aku akan pamit dulu. Juga, kirim seseorang untuk mengatur tempat tinggalku. Pada saat yang sama, aku membutuhkan energi daging dan darah untuk pulih, kata Tian Gu sambil tersenyum. Senyum jahat. Ketua Aula tersenyum tipis. Saya tentu tahu itu. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengatur tempat tinggal Anda. Mengenai kesembuhan Anda, saya punya rencana sendiri. Jangan khawatir. Karena itu masalahnya, itu yang terbaik. Tian Gu mengangguk. Segera setelah itu, dia mengabaikan ketua Aula dan meninggalkan Aula. Melihat sosok itu berangsur-angsur menghilang di kejauhan, King Longzi yang awalnya diam tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan Balai, Tian Gu ini tidak mudah dikendalikan. Bekerja sama dengannya tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Ketua Aula menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu banyak tentang Tian Gu. Benda ini sangat menakutkan. Sekalipun itu hanya tiruan, sulit bagi kami untuk mengendalikannya. Jika kamu berencana untuk mengendalikan Tian Gu ini, aku khawatir kamu akan melakukannya. Pada akhirnya akan kecewa. Yang perlu kita lakukan hanyalah bekerja sama dengannya. Di alam neder ilahi, Mo Yan dan Bai Yan memimpin kelompok Zua Wen ke halaman dalam. Gunung yang sangat besar. Ketika semua orang sampai di kaki gunung di halaman dalam, barulah mereka menyadari betapa besarnya puncak gunung yang berdiri di pegunungan tak berujung itu. Mereka berdiri di kaki gunung dan mengangkat kepala untuk melihat puncak gunung, tetapi mereka sebenarnya menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat melihat ujung puncak gunung. Kesembilan puncak gunung tersebut tersusun membentuk cincin, dan masing-masing puncak gunung dipisahkan oleh jarak seribu mil. Di atas puncak gunung, ada kabut putih yang menyelimuti. Zua Wen dan yang lainnya bahkan dapat melihat banyak sosok bergerak di jalur pegunungan di pinggang setiap gunung. Mereka mungkin adalah murid pelataran dalam yang sedang bergerak di jalur pegunungan. Di tengah-tengah sembilan puncak gunung terdapat ruang kosong melingkar yang sangat besar yang membentang ribuan mil. Ada banyak sekali bangunan di ruang kosong. Terdapat pavilion unik, rumah ubin yang anggun, bangunan bambu yang tenang, rumah kayu sederhana dan berbagai bangunan lainnya tersebar di ruang kosong dengan indah. Itu adalah. Buddha Zua Wen menunjuk ke bangunan di ruang kosong di tengah sembilan puncak gunung dan bertanya dengan agak heran. Itu adalah jantung dari sembilan puncak gunung. Itu adalah tempat berkumpulnya para murid resmi dan murid nominal halaman dalam. Mo Yan dan Bai Yan menjelaskan. Zua Wen, tidak hanya murid nominal dan murid resmi di halaman dalam. Di atas dua jenis murid ini, ada juga murid inti dan murid langsung. Hanya murid inti dan murid langsung yang bisa memasuki sembilan puncak gunung. Posisi murid langsung jauh lebih tinggi daripada murid inti. Mereka dapat menerima bimbingan pribadi dari pemimpin puncak setiap puncak gunung. Tentu saja, kekuatan dan bakat mereka secara alami adalah satu dalam sejuta. Mo Yan Wuxiang, yang berdiri di samping Zua Wen, tiba-tiba membuka mulut untuk menjelaskan. Bagaimanapun, dia adalah cucu dari Mo Yan dan Bai Yan. Meskipun dia belum pernah memasuki halaman dalam sebelumnya, Mo Yan dan Bai Yan telah memberitahunya tentang masalah halaman dalam. Oleh karena itu, dia tahu lebih banyak tentang halaman dalam daripada orang awam seperti Zua Wen. Oh, sebenarnya ada murid inti dan murid langsung di atas murid resmi. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia agak heran. Segera setelah itu, dia bertanya, lalu bagaimana cara saya maju menjadi murid inti? Jika Anda ingin maju menjadi murid inti, Anda tentu harus memilih di antara murid resmi. Hanya ketika bakat dan kekuatan Anda diakui, Anda dapat menjadi murid inti dan memasuki puncak gunung yang sesuai. Mo Yan dan Bai Yan tersenyum dan menjelaskan, Zua Wen, meskipun Anda telah diterima sebagai murid nominal oleh Sky Capital Peak, murid nominal ini tidak memiliki puncak gunung yang tetap. Hanya setelah Anda menjadi murid inti barulah Anda memiliki hak untuk memilih puncak gunung yang sesuai untuk ditanami. Kesembilan puncak gunung tersebut masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Meski puncak ibu kota langit adalah yang terkuat di antara sembilan puncak gunung, namun belum tentu yang paling cocok. Saat Anda memasuki halaman dalam, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang sembilan puncak gunung dan pilihlah puncak gunung yang paling cocok untuk kamu tanam. Mo Yan dan Bai Yan secara alami tahu betapa kuatnya Zua Wen. Dengan kekuatan Zua Wen, tidak dapat dihindari baginya untuk menjadi murid inti. Mereka bahkan percaya bahwa Zua Wen dapat dipromosikan menjadi murid langsung dalam waktu singkat. Lagi pula, pada usia dan tingkat kultifasi Zua Wen, jarang sekali dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar tingkat ketujuh. Bahkan di halaman dalam, hal itu jarang terjadi. Din, apakah kamu tidak akan menemui lelaki tua dari Sky Capital Peak? Meskipun kami bukan murid inti, kami harus memenuhi syarat untuk memasuki Sky Capital Peak bersamamu. Bukan. Zua Wen memandang Mo Yan dan Bai Yan dan berkata dengan agak bersemangat. Melihat penampilan Zua Wen, bagaimana mungkin Mo Yan dan Bai Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan bocah ini. Dia mungkin ingin bertemu Mu Cheng Sui sesegera mungkin. Mo Yan dan Bai Yan tersenyum dan berkata, saya secara alami akan membawa Anda ke Sky Capital Peak. Namun, saya hanya dapat membawa dua orang. Jika terlalu banyak orang, itu akan merepotkan. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Pandangannya tertuju pada orang-orang di belakangnya dan berkata, Din, bisakah mereka juga bergabung dengan halaman dalam dan menjadi murid nominal? Dengan rekomendasiku, tentu saja tidak akan sulit untuk menjadi murid nominal halaman dalam. Terlebih lagi, banyak dari temanmu adalah kultifator Kaisar Realem. Bahkan jika mereka menjadi murid resmi, halaman dalam akan sangat menyambut. Namun, apakah temanmu mau bergabung dengan halaman dalam? Saat Mo Yan dan Bai Yan berbicara, pandangan mereka tertuju pada Luhantian, penguasa Taimo, Elefei Tao, Luo Xing dan Qinglian. Kelima orang ini datang bersama Zua Wen. Meskipun Zua Wen berencana untuk bergabung dengan halaman dalam, pemikiran kelima orang ini mungkin belum tentu sama dengan pemikiran Zua Wen. Kakak Hantian, Taimo, kakak Elefei, Luo Xing dan Qinglian, apakah kalian semua berencana untuk bergabung dengan halaman dalam? Zua Wen bertanya pada kelima orang itu. Luhantian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Zua Wen, halaman dalam tidak cocok untukku. Lagi pula, aku suka bebas dan tidak terkekang. Kamu bisa bergabung dengan halaman dalam dulu. Aku berencana untuk berjalan-jalan di alam hantu ilahi. Siapa tahu, aku mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Haha. Di sisi lain, Elefei Tao, Qinglian dan Luo Xing saling memandang dan berdiri di samping Luhantian. Elefei Tao berkata, Zua Wen, saya berencana untuk berkultivasi dengan paman. Adapun Qinglian dan Luo Xing, mereka menatap Zua Wen dengan mata yang rumit. Mereka secara alami tahu bahwa Zua Wen telah datang ke halaman dalam alam hantu ilahi dengan susah payah terutama untuk satu orang. Apalagi itu adalah seorang wanita. Nama wanita ini adalah Mu Chengzui. Mereka tidak ingin mengganggu Zua Wen dan Mu Chengzui, jadi mereka berencana mengambil inisiatif untuk menghindari kejadian itu. Mereka juga memilih untuk tidak bergabung dengan halaman dalam. Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya. Pelataran dalam tidak cocok untuk seorang penggarap iblis seperti dia, jadi dia tentu saja tidak bisa bergabung dengan pelataran dalam. Itu hanya akan menunda kemajuannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Aku harap kakak hantian dan kamu dapat melihat-lihat alam arwah ilahi dengan baik. Jika waktunya tiba, kamu dapat sering datang ke halaman dalam untuk mengunjungiku. Meskipun dia sedikit kecewa dengan penolakan bijaksana Luhantian dan yang lainnya, Zua Wen tentu saja tidak akan memaksa mereka. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Tentu saja, Zua Wen, kami tidak berencana untuk bergabung dengan halaman dalam, jadi tentu saja kami tidak bisa tinggal lama di sini. Kami akan pergi dulu, dan ketika saatnya tiba, jika Anda membutuhkan kami untuk apapun, cukup gunakan kertas simbol geokomunikasi untuk menghubungi kami, dan kami secara alami akan datang menemui Anda. Luhantian menatap Zua Wen dalam-dalam, mengambil beberapa langkah ke depan, dan menepuk bahu Zua Wen dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, Zua Wen juga menjawab dengan hati-hati. Setelah LFE Yitau, Luo Xing, dan King Lian mengucapkan selamat tinggal pada Zua Wen, mereka berempat langsung meninggalkan halaman dalam. Adapun penguasa halaman dalam, dia tidak pergi. Dia datang ke sisi Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, Tuan, di alam sembilan Netherworld, tempat yang paling cocok untuk penggarap iblis adalah alam Nether yang sunyi. Pelayan tua ini akan menunggu Anda menyelesaikan masalah ini, dan kemudian saya berencana untuk pergi ke dunia desolate nether dengan klon dao iblismu untuk diolah. Zua Wen mengangguk. Ketika dia pertama kali memasuki alam sembilan Netherworld, dia sudah mendiskusikan masalah pergi ke alam nether yang sunyi dengan penguasa halaman dalam. Namun, Zua Wen berencana untuk datang ke halaman dalam terlebih dahulu untuk menangani racun dingin di tubuhmu Cheng Shui, dan kemudian membiarkan klon iblis dao pergi. Bagaimanapun, klon iblis dao adalah klon terkuat selain tubuh utama. Itu berkali-kali lebih kuat dari klon Buddha dao, jadi membawanya bersamanya secara alami akan menjadi lapisan perlindungan tambahan. Wu Xiang, King Yin, dan Zua Wen sudah menjadi murid nominal. Kalian dapat memasuki bagian bawah sembilan puncak dan memilih tempat tinggal. Adapun Jianan, Gata, dan Moling Tian, kalian bertiga belum mendaftarkan identitas kalian. Ikuti aku ke bagian bawah sembilan puncak untuk mendaftar terlebih dahulu. Moyan Bai Yan melambaikan lengan bajunya dan memimpin Zua Wen dan yang lainnya ke dasar sembilan puncak. Bagian bawah sembilan puncak memang sangat besar. Zua Wen memperkirakan bahwa ruang terbuka itu seharusnya berukuran lebih dari setengah pulau roh unggul. Pintu masuk Moyan Bai Yan dan yang lainnya secara alami menarik perhatian banyak orang di ruang terbuka. Namun, ketika mereka merasakan aura alam kaisar menengah dari Moyan Wuxiang, banyak orang menunjukkan rasa takut dan rasa hormat di mata mereka. 1309. Moyan Bai Yan tiba di depan menara bundar dan dengan lembut mengetuk tepi jendela. Hal ini segera membangunkan wanita yang tertidur itu. Wanita itu menatap Moyan Bai Yan di depannya dengan sedikit ketidakpastian. Dia sepertinya mengenali yang terakhir dan bertanya dengan terkejut, Elder Moyan, mengapa kamu datang ke Akademi Dalam? Zhang Sui, aku datang untuk membawa beberapa orang untuk mendaftar. Orang-orang kecil di belakangku adalah murid elit Akademi luar tahun ini. Moyan Bai Yan berhenti tepat waktu ketika dia berbicara sampai saat ini. Zhang Sui juga bereaksi. Matanya tertuju pada beberapa orang di belakang Moyan Bai Yan dan bertanya dengan terkejut, Elder Moyan, kualitas murid Akademi Luarmu kali ini cukup bagus. Sebenarnya ada empat ahli di stage. Mata cantik Zhang Sui kembali menatap Zua Wen, King Yin, Moyan Wu Xiang dan gata saat dia berbicara. Dia menganggup puas. Segera, matanya tertuju pada Jianan dan Mo Lingtian. Dia berkata, aura kedua anak kecil ini melonjak. Mereka akan menerobos ke tahap Kaisar. Akademi Luarmu benar-benar penuh dengan bakat kali ini. Mata Moyan Bai Yan menyipit saat mendengar pujian Zhang Sui. Dia mengungkapkan senyum senang. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekolah Akademi Luar. Dia tentu saja akan merasa bangga jika seorang murid Akademi Luar dipuji oleh seseorang dari Akademi Dalam. Namun, saya telah mendengar bahwa Penatua Chaixi dari puncak ibu kota langit pergi ke Akademi Luar Anda untuk memilih murid hanya dalam nama saja. Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Zhang Sui tiba-tiba bertanya. Ekspresi Moyan Bai Yan sedikit membosankan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini, saya datang karena masalah ini. Saya tidak punya apapun untuk dikatakan tentang masalah Penatua Chaixi. Ini melibatkan beberapa hal penting. Zhang Sui juga menjadi serius saat melihat Moyan Bai Yan sangat berhati-hati. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bertanya lebih jauh. Saya akan membantu Anda mengatur enam orang kecil ini. Saat dia berbicara, tangan Zhang Sui yang seperti batu giok mencari-cari dan mengeluarkan enam token batu giok. Dia berkata, di antara enam token giok ini, empat di antaranya adalah token identitas murid resmi, sedangkan dua lainnya adalah token identitas murid kehormatan. Zhang Sui menyerahkan enam lempengan batu giok kepada Zuawan dan lima lempengan lainnya di belakang Moyan Bai Yan setelah dia berbicara. Terima kasih banyak, Moyan Bai Yan berkata sambil tersenyum. Zhang Sui melambaikan tangannya, mata indahnya menatap ke enam orang di belakang Moyan dan Bai Yan. Dia berkata, di Akademi Dalam, menjadi murid nominal dan murid resmi bukanlah apa-apa. Jika kamu memiliki kekuatan dan bakat, menjadi murid inti adalah kemampuanmu yang sebenarnya. Moyan dan Bai Yan mengangguk. Apa yang dikatakan Zhang Sui memang benar. Di halaman dalam, hanya murid inti dan murid pribadi yang dihargai. Hanya dua jenis murid ini yang memiliki status transcendent di halaman dalam. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan banyak sumber daya budidaya, tetapi mereka juga bisa mendapatkan petunjuk dari senior di puncaknya masing-masing. Adapun murid pribadi, mereka bahkan lebih menakjubkan. Mereka adalah murid pribadi dari sembilan guru puncak, dan akan menerima bimbingan pribadi dari sembilan guru puncak. Perawatannya sangat baik. Adapun murid resmi dan murid nominal, mereka tertinggal di bawah sembilan puncak, memungkinkan mereka untuk bersaing dan berkultivasi. Setiap tahun, sembilan puncak akan mengadakan seleksi untuk memilih murid individu yang paling berbakat dan kuat untuk menjadi murid inti. Zhang Sui adalah administrator dari sembilan puncak terbawah. Selama prajurit yang melamar untuk bergabung memiliki bakat dan kekuatan yang diakui olehnya, sebagian besar dari mereka akan berhasil bergabung dengan bagian terbawah dari sembilan puncak. Namun, jika mereka ingin memasuki puncak dari sembilan puncak, itu tidak berada di bawah kendalinya dan dia juga tidak dapat mengendalikannya. Distribusi Yuan Qi di bagian bawah sembilan puncak tidak seragam. Semakin dekat Anda ke pusat, semakin kaya Yuan Qi. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk bertarung. Untuk itu, setelah mengeluarkan pelat giyok, Zhang Sui memberi instruksi. Bagaimanapun, kenam anak kecil ini dibawa oleh Mo Yan Bai Yan. Tentu saja, dia akan memberi mereka perlakuan istimewa. Saya tahu, jika saatnya tiba, saya akan memberi tahu anak-anak kecil ini. Mo Yan Bai Yan mengangguk. Setelah bertukar salam sebentar, Mo Yan Bai Yan memimpin Zouan dan lima lainnya ke dasar sembilan puncak. Bagian bawah dari sembilan puncak itu sangat besar. Dari pinggir hingga inti, terdapat banyak bangunan. Meski terdapat banyak bangunan, jumlah prajurit di dasar sembilan puncak bahkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Zouan juga melihat banyak pejuang yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka langsung duduk bersila di tepi ruang terbuka sambil bercocok tanam dan bermeditasi. Para pejuang yang tidak memiliki tempat tinggal ini pada dasarnya adalah murid nominal dengan kekuatan biasa-biasa saja. Di wilayah ini, murid nominal dianggap sebagai eksistensi terendah. Tentu saja, mereka tidak dapat bersaing dengan murid resmi. Dan mereka yang mampu berkultivasi di dasar sembilan puncak pada dasarnya adalah yang terkuat di antara murid resmi. Zouan melihat kekejauhan. Dia bisa melihat bahwa di tengah sembilan puncak, ada platform putih yang lebarnya puluhan kaki. Di peron itu, ada lima sosok yang duduk bersila dalam diam. Aura kelima sosok ini sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari para pejuang di sekitarnya. Para prajurit di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi kagum ketika mereka melihat ke peron. Kelima orang ini adalah yang terkuat di antara para murid resmi. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dasar sembilan puncak dan diakui sebagai ahli oleh semua orang. Meskipun banyak orang mendambakan platform di tengah, tidak ada yang berani memprovokasi lima orang di platform karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri jika naik. Aura kelima orang ini sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari prajurit kaisar realem biasa. Mata indah Moyan Wuxiang menatap kelima orang di peron. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan karena dia tidak bisa melihat kelima orang ini sama sekali. Lima orang ini diakui sebagai yang terkuat di antara murid resmi. Kekuatan mereka berada di sekitar alam kaisar tingkat ketiga. Namun, kekuatan pertempuran mereka mungkin jauh lebih tinggi daripada budidaya mereka. Kamu perlu mencari tempat tinggal di dasar sembilan puncak. Setelah kamu menemukannya, aku akan membawa Zwa Wen ke Sky Kapitel Peak untuk menemukan kekasih kecilmu. Moyan Bayan menggoda sambil melirik Zwa Wen sambil tersenyum. Yang terakhir mengangkat bahunya dan menunjukkan senyuman pahit. Aku tahu maksudmu. Mencari tempat tinggal berarti merampok. Aku mengerti. Bagaimanapun, saudara Zwa Wen sangat kuat. Kita bisa memilih tempat di sini saja. He he. Begitu suara Moyan Bayan memudar, Jianan dengan tidak sabar bergegas ke dasar sembilan puncak. Dia memiliki kepercayaan buta pada Zwa Wen. Jika dia mendapat masalah, Zwa Wen akan membereskannya. Suara Jianan tidak lembut. Tentu saja, hal itu menarik perhatian banyak pejuang di dasar sembilan puncak. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan kata-kata Jianan, mereka tidak mengatakan apa-apa saat melihat ada empat prajurit Kaisar Realem di belakangnya. Kelompok itu mengikuti Jianan dan tiba di sekitar dua per tiga area di bagian bawah sembilan puncak. Bangunan-bangunan di sini bahkan lebih padat, dan pavilion-pavilionnya pun tertata lebih rapi. Semua pavilion ini terbuat dari batu giyok putih, dan terlihat agak kering dan bersih. Selain itu, seperti yang dikatakan Zhang Shui, kepadatan energi Yuan di sini jauh lebih padat daripada di tepinya. Zwa Wen bahkan menemukan bahwa meskipun kepadatan energi Yuan di sini tidak setinggi Aula Azure Dragon, perbedaannya tidak terlalu besar. Tampaknya Akademi dalam memang luar biasa. Bagian bawah dari sembilan puncak pasti telah diatur oleh beberapa master arcana yang kuat untuk mengumpulkan Yuan energi. Kalau tidak, energi Yuan di sini tidak akan terlalu padat. Jianan dengan cepat memusatkan pandangannya pada pavilion batu giyok putih yang agak besar dan bergegas masuk. Namun, tidak lama kemudian, dia diusir sambil meringis kesakitan. Ledakan. Jianan jatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Namun, kulitnya kasar dan dia hanya mendengus beberapa kali sebelum dia berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Buk-buk-buk. Tidak lama setelah Jianan diusir, empat sosok kuat keluar dari pavilion batu giyok putih. Tinggi mereka berempat sekitar sepuluh kaki dan otot-otot di tubuh mereka menonjol. Warnanya perunggu dan tampak seperti batu lapuk. Mereka tampak sangat keras. Khususnya, aura mereka berempat sebenarnya dipenuhi dengan tekanan kaisar yang menakutkan. Mereka berempat semuanya adalah praktisi Emperor Stage. Berat, hanya seorang murid biasa yang berani menerobos masuk ke dalam pavilion kami. Apakah kamu ingin mati? Pemimpin keempatnya adalah seorang pria yang wajahnya dipenuhi bekas luka. Kulitnya yang terbuka dipenuhi bekas luka. Sekilas, dia terlihat sangat ganas. Jika seseorang bertemu orang ini dalam kegelapan, kemungkinan besar beberapa orang yang pemalu akan sangat ketakutan. Jianan sama sekali tidak takut. Tangan kanannya menunjuk ke arah pria yang terluka itu dan mendengus, menurutku kamu harus cepat-cepat keluar dari pavilion batu giyok putih ini. Kalau tidak, tidak akan bagus jika kamu diusir nanti. Oh. Kata-kata arogan Jianan segera menyebabkan pria yang terluka itu dan tiga orang lainnya tercengang. Tak lama kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa praktisi di sekitar yang menonton pertunjukan mulai mengejek. Dari mana datangnya bocah busuk ini? Dia benar-benar berani menunjuk ke arah kita dan menyuruh kita keluar dari wilayah kita. Ini sungguh lucu sekali. Kempat pria berotot itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang sulit dipercaya. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang jelas terdengar. Segera setelah itu, sosok yang sedikit kurus namun sangat tinggi perlahan tiba di depan Jianan. Sepasang suara acu-ta'acu bergumam dari mulutnya, dia benar. Kamu bisa keluar dari pavilion. Setelah dia selesai berbicara, gelombang tekanan kaisar melonjak keluar dari tubuh Zwawen. Itu tumbuh semakin kuat, badai yang sangat dahsyat melanda sekelilingnya. Terlebih lagi, permukaan tubuhnya diliputi cahaya kemasan yang menyala-nyala. Merasakan tekanan kaisar yang menakutkan ini, wajah pria yang terluka dan ketiga orang lainnya membeku. Segera setelah itu, wajah pria yang memiliki bekas luka itu menjadi sedikit muram saat dia berkata, apakah kamu orang baru? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Meskipun Anda juga berada di alam kaisar, Anda juga berada di alam kaisar tingkat pertama seperti kami. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Zwawen adalah tiruan Buddha, jadi budidayanya hanya di alam kaisar tingkat pertama. Namun, kekuatan pertarungannya jauh lebih kuat daripada kultifator alam kaisar tingkat pertama. Tentu saja, dia tidak menganggap serius empat orang di depannya. Jika kamu tidak bergerak, ayo bertarung. Zwawen tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan. Cahaya kemasan di permukaan tubuhnya menyala semakin terang. Auranya juga menjadi semakin menakutkan, menyebabkan wajah pria yang terluka dan tiga lainnya menjadi sangat jelek. Kau akan menyesalinya. Pria yang terluka itu mendengus dingin. Emperor Presure yang sama menakutkannya juga melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Zwawen. Tunggu. Zwawen tiba-tiba melontarkan kata-kata ini, menyebabkan pria yang terluka itu berhenti. Segera setelah itu, dia berkata dengan dingin, menyesal. Jika ya, saya bisa mengabaikan perilaku kasar Anda sekarang. Meskipun pria yang terluka itu sangat tidak senang dengan pengabaian Zwawen, aura di tubuh Zwawen terlalu kuat dan menakutkan. Dia tidak berani meremehkannya. Jika Zwawen mau mundur, tentu saja dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Salah satu dari kalian tidak cukup. Kalian berempat bisa menyerangku bersama-sama. 1310. Tidak hanya para penggarap di sekitarnya yang tercengang, tetapi empat orang lainnya, termasuk pria yang terluka, juga tercengang. Pemuda di depan mereka hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Kultifasinya sama dengan mereka berempat. Namun, dia berani mengatakan bahwa dia akan bertarung melawan mereka berempat sendirian. Bukankah itu terlalu sombong? Apakah kamu bercanda? Mata pria yang terluka itu suram saat dia berkata dengan dingin. Zwawen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Saya serius. Ledakan. Pria yang terluka itu menginjakan kakinya ke tanah. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya naik dan tanah retak. Suaranya menjadi sangat dingin ketika dia berkata, apakah kamu mempermainkanku? Pemuda di depannya jelas berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama seperti dia. Namun, dia kini memintanya untuk bertarung melawan empat dari mereka. Sikapnya benar-benar membuat marah pria yang terluka itu. Bos, bunuh dia. Dia terlalu sombong. Dia hanya seorang pemula. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Dia mendekati kematian. Itu benar. Dia hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Beraninya dia meminta kita berempat untuk bekerja sama melawannya. Dia pikir dia ini siapa. Tiga rekan lainnya di belakang pria yang terluka itu berteriak. Kata-kata mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menaruh perhatian pada Zwa Wen. Aku tidak main-main denganmu. Aku serius. Zwa Wen berkata dengan serius. Bajingan, kamu benar-benar membuatku marah. Bibir pria yang terluka itu bergerak-gerak. Di matanya, ekspresi serius Zwa Wen benar-benar meminta pemukulan. Oleh karena itu, dia segera menyerang Zwa Wen. Dengan hembusan angin kencang, dia muncul di depan Zwa Wen dan melayangkan pukulan ke arahnya. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya mencibir. Ketiga sahabat pria yang terluka itu juga memandangnya dengan mengejek. Namun ekspresi mereka tidak bertahan lama. Ledakan. Zwa Wen maju selangkah dan juga mengirimkan pukulan. Pukulannya mengandung cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan patung budak kuno yang sangat besar muncul di belakangnya. Patung budak kuno itu juga mengirimkan sebuah pukulan. Tinju yang seperti gunung itu disertai dengan suara tajam dari udara yang terkoyak. Itu seperti ledakan yang bergema di telinga semua orang. Kedua tinju itu tiba-tiba saling bertabrakan. Segera, angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu keduanya. Angin astral ini mulai menyebar, dari 10 kaki hingga 100 kaki. Tanah retak, runtuh ke dalam lubang melingkar saat suara guntur yang teredam terdengar. Retakan. Setelah suara seperti guntur terdengar, suara retakan tulang yang menusuk telinga terdengar. Suara retakan tulang semakin sering terdengar. Seolah-olah tulang dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Segera setelah itu, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa sesosok tubuh terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan dan menghantam tanah dengan keras. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok yang mendarat di tanah memegang lengan kanannya dan mulai mengeluarkan jeritan menyedihkan yang menyayat hati dan paru-paru. Suaranya seperti camilan tengah malam, sangat ganas dan menyedihkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tatapan tertarik oleh tangisan menyedihkan itu. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa orang yang memegang tangan kanannya dan berteriak di tanah tidak lain adalah pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Daohen dikalahkan begitu saja. Banyak orang bergumam pelan. Daohen cukup terkenal di bagian terbawah dari sembilan puncak. Dia bisa dianggap tiran di wilayah kecil. Pada saat ini, tangan kanannya lumpuh di depan seorang praktisi yang setingkat dengannya. Ketika tatapan para ahli realem Kaisar Beladiri kembali tertuju pada pemuda itu, keterkejutan di mata mereka menjadi semakin intens. Ini karena pemuda itu diam-diam berdiri di tempat yang sama. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Di belakangnya, seorang budak kuno berukuran besar duduk di kehampaan dengan mata menyipit. Sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Bos. Ketiga rekan Daohen datang ke sisinya dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka menggunakan Yuan Power untuk memasuki lengan kanan Daohen dalam upaya menyembuhkan luka di lengannya. Mendesis. Kamu sangat kejam. Anda benar-benar menghancurkan tulang di tangan bos saya. Rekan Daohen yang semula ingin menyembuhkan Daohen membeku saat menyentuh lengan kanan Daohen. Dia segera memelototi Zuawan. Meskipun kemampuan pemulihan seorang prajurit jauh lebih kuat daripada prajurit biasa setelah budidayanya mencapai alam Kaisar, kali ini, semua tulang di lengan kanannya telah berubah menjadi debu. Meski dia bisa pulih dengan kekuatannya sendiri, itu akan memakan banyak waktu. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Serahkan wilayah Anda. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti bos Anda. Zuawan sedikit mengernyit. Dia hanya ingin pergi ke Sky Capital Peak untuk menemukan Muceng Sui. Tentu saja, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk orang-orang ini. Oleh karena itu, dia menggunakan metode yang menggelegar sejak awal. Bajingan. Wajah Daohen menjadi pucat. Dia segera berdiri, tapi lengan kanannya terkulai lemas. Dia memelototi Zuawan dan berkata, Aku pasti akan membunuhmu. Saudaraku, lepaskan jiwa armormu. Ayo serang bersama. Saat dia berbicara, Daohen meraum dengan marah. Energi melonjak keluar dari tubuhnya. Bayangan pedang besar muncul dari selah alisnya. Bayangan pedang itu sangat hitam, seperti bulan hitam yang tergantung di langit. Kelihatannya sangat tajam dan menakutkan. Ayo serang bersama. Setelah Daohen melepaskan armor soul-nya, tiga orang di belakangnya juga melepaskan armor soul mereka. Jiwa armor ketiga orang ini sama dengan milik Daohen. Masing-masing adalah pedang, tombak, dan tombak. Segera setelah keempat senjata dilepaskan, mereka berubah menjadi empat aliran cahaya dan bergegas menuju Zuawan. Zuawan membuka dan menutup matanya. Cahaya Buddha yang tak terbatas muncul dari matanya. Kemudian, tubuhnya bertambah tinggi dan tinggi, berubah menjadi Buddha yang mengjulang tinggi. Setiap kali dia bergerak, ada kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Tangan kanan sang Buddha tiba-tiba meledak. Telapak tangan itu panjangnya seribu kaki, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Ini memberi orang perasaan bahwa itu sangat tinggi. Merusak. Suara acu ta acu Zuawan terdengar saat telapak tangan Buddha menghantam keempat senjata itu. Seketika, keempat armor soul mengeluarkan suara berdengung sebelum mereka benar-benar hancur. Adapun Daohen dan tiga lainnya, mereka memuntahkan seteguk darah akibat benturan telapak tangan Buddha raksasa dan hancur berkeping-keping dalam jarak puluhan meter. Mengerikan sekali. Tubuh Buddha yang mengjulang tinggi begitu agung sehingga semua seniman bela diri di dasar sembilan puncak tertarik dengan pertempuran tersebut. Ketika mata mereka tertuju pada tubuh Buddha Zuawan yang mengjulang tinggi, mereka semua terkejut. Bahkan lima sosok di platform batu tengah perlahan membuka mata karena keributan yang sangat besar. Namun, mereka hanya melihat sekilas tubuh sang Buddha dan tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun kekuatan tempur Zuawan telah melampaui prajurit Realem Kaisar Langit Pertama, masih ada kesenjangan antara dia dan mereka berlima. Mereka berlima hanya meliriknya sebelum menutup mata lagi dan terus berkultivasi. Seleksi murid inti akan segera dimulai. Mereka berlima tentu saja tidak berani mengendur. Mereka menantikan kesuksesan menjadi murid inti. Tubuh Buddha setinggi seratus ribu kaki hanya bertahan beberapa saat sebelum Zuawan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Tatapannya tertuju pada kelompok empat Daohen, yang auranya putus asa saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Bisakah kamu menyerahkan wilayahmu sekarang? Mata Daohen berkedip. Dia mendengus dingin dan pergi bersama ketiga temannya. Zuawan terlalu kuat. Mereka hanya bisa mengaku kalah kali ini. Setelah Daohen pergi, Zuawan dan kelompoknya langsung memasuki loteng, meninggalkan banyak prajurit di sekitarnya untuk berdiskusi dengan penuh semangat. Kelompok Zuawan semuanya adalah wajah-wajah yang asing, jadi mereka secara alami dapat menebak bahwa kelompok orang ini mungkin adalah siswa baru yang baru saja memasuki pelataran dalam. Namun, siswa baru ini benar-benar istimewa. Begitu mereka masuk, mereka langsung merebut sebagian wilayah yang bagus. Meskipun hal ini pernah terjadi di masa lalu, hal ini jarang terjadi. Loteng diok putih cukup besar. Tidak ada masalah bagi lebih dari selusin orang untuk tinggal. Oleh karena itu, Zuawan dan kelompoknya memilih kamar mereka sendiri dan mengatur segalanya. Dia berencana mengikuti Moyan dan Bayan ke Sky Capital Peak. Kakek, aku juga ingin pergi ke Sky Capital Peak bersamamu. Aku sudah lama tidak bertemu saudari Chen Shui. Kali ini, aku harus bertemu dengannya. Moyan Wuxiang berkata pada Moyan dan Bayan. Moyan dan Bayan tidak menolak dan berkata, kamu dan Zuawan bisa mengikutiku. Meskipun aku tidak tahu di mana gadis kecil Chen Shui itu berada di Sky Capital Peak. Namun, dengan bakat gadis itu, dia setidaknya harus menjadi murid inti Sky Capital Peak. Dia bahkan mungkin menjadi murid pribadi. Setelah mengatakan itu, Moyan dan Bayan memimpin Zuawan dan Moyan Wuxiang, yang dipenuhi dengan antisipasi, keluar dari White Jadelove. Mereka mengatur agar Jianan dan yang lainnya berkultivasi di Loteng. Ketika mereka kembali dari Sky Capital Peak, mereka secara alami akan kembali ke sini. Setelah Moyan dan Bayan keluar dari Loteng, mereka langsung mengeluarkan Sky Piercing Cell. Mereka bertiga melangkah ke geladak dan bergegas menuju puncak gunung di timur. Ketika mereka sampai di kaki puncak gunung, Zuawan yang berada di geladak dapat melihat ada gerbang gunung besar di kaki gunung. Di balik gerbang gunung, ada kabut putih berkabut. Mustahil untuk melihat apa yang ada di balik gerbang gunung. Apakah ada batasan di gerbang gunung? Setelah berjalan menuruni geladak, Zuawan dengan tajam menemukan bahwa ada lapisan cahaya transparan yang mengalir di gerbang gunung. Cahaya yang mengalir mengungkapkan gelombang energi misterius. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti semacam susunan pembatas yang sangat kuat. Tidak apa-apa. Saya dekan Akademi Luar. Saya memiliki wewenang tertentu untuk memasuki sembilan puncak gunung. Setelah mengatakan itu, Moyan dan Bayan mengeluarkan sebuah tablet kayu dari dada mereka. Mereka membentuk segel dengan tangan kanan mereka dan memasukkan Yuan Power ke dalam tablet kayu. Segera, seberkas cahaya keluar dari tablet kayu itu. Ia melewati gerbang gunung dan memasuki kabut putih berkabut. Setelah beberapa saat, Zuawan melihat sosok samar-samar muncul di dalam kabut putih di belakang gerbang gunung. Sosok itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya muncul di depan gerbang gunung. Ia melewati gerbang gunung tanpa hambatan apapun dan tiba di depan Moyan dan Bayan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan, janggut halus, dan wajah penuh kerutan dalam. Dia berusia sekitar 60 tahun dan mengenakan jubah panjang berwarna coklat. Meskipun lelaki tua ini tampak berusia senja, matanya sangat tajam. Ketajaman yang tak ada habisnya melonjak dalam diri mereka. Saat dia melihat Moyan dan Bayan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bayan, sudah 50 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kali ini, kamu benar-benar punya waktu untuk datang ke Akademi Dalam. Sekali.